Kepala pemburu, kamu tidak boleh melakukan itu. Pemburu lainnya mencoba mencegahnya dengan tergesa-gesa. Li Qingxian juga terkejut. Huang Binghu sebenarnya ingin memberikan penghormatan pribadi kepadanya. Makna dibalik ini bukan sekedar membungkuk. Dia menolaknya. Kepala pemburu, seorang pria sejati tidak akan menerima apa yang disukai orang lain. Saya tidak bisa menerima taruhan ini, jadi anggap saja itu sebagai lelucon. Huang Binghu membelai busur itu dengan lembut dan berkata pada dirinya sendiri, Busur pemecah batu ini telah bersamaku selama bertahun-tahun, jadi cukup nyaman untuk digunakan. Busur ini juga membantuku membuat namaku terkenal di dunia persilatan. Kini aku tidak lagi menggunakannya. Punya banyak waktu lagi, aku ingin memilih master yang bagus untuk itu. Aku dengar kamu menganggap busur kakek sang terlalu ringan. Busur pemecah batu ini adalah busur besi dengan kekuatan tiga batu. Bahkan praktisi seni bela diri biasa pun tidak bisa menggunakannya. Ini? Jangan bermalas-malasan. Huang Binghu mendorong busur pemecah batu ke Li Qingshan. Li Qingshan mencengkeram busur dan merasakan beban di tangannya. Dia teringat keanggunan Huang Binghu ketika dia berdiri di atas batu dan membunuh orang seperti sedang menyembeli anjing. Ya, busur ini tidak cocok untuk berburu. Itu lebih cocok untuk bertarung di medan perang. Itu adalah senjata yang benar untuk membunuh. Dia memainkan tali busur dengan jarinya. Ada benang logam yang tercampur, jadi sangat tajam. Orang biasa harus memakai cincin untuk menggunakannya, tapi dengan iblis sapi yang menempa kulitnya, dia tidak keberatan. Huang Binghu sepertinya ingin mempercayakan putranya kepadanya. Dia tidak mengatakannya secara eksplisit, tapi semua orang yang hadir tahu. Namun, tidak ada yang keberatan. Bukan hanya karena kehebatan Huang Binghu, tetapi Li Qingshan juga telah membuktikan kekuatannya di hadapan semua orang. Tidak perlu bertanya apakah Li Qingshan memiliki kemampuan untuk memimpin, atau apakah penduduk desa yakin. Mematuhi yang kuat adalah naluri manusia, seperti sekawanan serigala. Desa Drown Reins adalah sekelompok serigala. Huang Binghu ingin Li Qingshan menggantikannya sebagai raja serigala. Ini adalah keputusan yang diambilnya setelah pertimbangan yang panjang. Desa Drown Reins selalu tidak disukai oleh pemerintah, dan mereka telah menjadi musuh bebuyutan desa Raja Ginseng. Mereka tampak mengesankan, namun sebenarnya mereka dikelilingi oleh bahaya. Ada orang-orang berbakat di desa, tapi tak satupun dari mereka bisa mengendalikan situasi. Hanya Li Qingshan yang bisa melakukan ini. Li Qingshan memegang busur pemecah batu dan merasa seperti sedang bermimpi. Beberapa bulan yang lalu, dia masih menjadi penggembala sapi rendahan yang paling tidak mencolok di desa. Beberapa bulan kemudian, dia mendapat kesempatan untuk menjadi kepala pemburu terkenal di desa Drown Reins, tapi dia tidak menerimanya. Kepala pemburu, aku akan menerima busur ini. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi sebenarnya aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu hari ini. Dengan itu, terjadilah keributan. Semua orang merasa Li Qingshan tidak tahu bagaimana menghargai kebaikannya. Meskipun Huang Binghu memahami kekuatan dan potensi Li Qingshan, ekspresinya agak jelek setelah ditolak di depan banyak orang. Huang? Tapi aku menginginkannya untuk diriku sendiri. Li Qingshan kembali ke kamarnya dan mengeluarkan sebotol kecil alkohol, memberikannya kepada Huang Binghu. Ini adalah obat alkohol yang ditinggalkan tuanku di masa lalu. Mungkin bisa menyembuhkan penyakitmu. Kamu dari Tian? Tidak, 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 tidak. Li tidak akan melakukannya. Li Qingshan tersenyum dan berkata, tidak ada salahnya mencoba. Ini adalah anggur spiritual yang dibuat dari ginseng spiritual. Meskipun dia tidak ahli dalam bidang kedokteran, dia memiliki pemahaman tentang penyakit Huang Binghu. Dia dilahirkan dengan tubuh yang lemah, dan bertahun-tahun berlatih seni bela diri telah menghabiskan asal-usulnya, jadi dia harus mengandalkan kekuatan batinnya untuk menghidupi dirinya sendiri. Ini adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan yang bahkan sulit disembuhkan oleh dokter ilahi. Ini adalah cacat bawaan yang tidak dapat disembuhkan oleh siapapun. Namun, spirit ginseng memiliki kibawaan yang bisa menyelamatkan hidupnya. Huang Binghu meminum anggur spiritual dalam sekali teguk, lalu duduk bermeditasi. Setelah beberapa saat, gumpalan kiputi keluar dari atas kepalanya, dan kulit aslinya yang pucat kembali menjadi kemerahan. Setelah sekian lama, dia membuka matanya. Kepala pemburu, bagaimana menurutmu? Para pemburu bertanya satu demi satu. Huang Binghu menyentuh dadanya dengan tidak percaya. Saya merasa lebih baik. Bukan saja lebih baik, tapi lebih baik dari sebelumnya. Seolah-olah dia telah kembali ke masa mudanya. Ada ledakan sorak-sorai, dan banyak pemburu yang menitikkan air mata. Banyak orang yang awalnya memusuhi Li Qingshan semuanya mengubah sikap mereka, berpegangan tangan dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Li Qingshan mengangkat busur pemecah batu. Kalau begitu, tidak sopan jika aku menolak busur ini. Ekspresi Huang Binghu menjadi sedikit gelap. Kalau begitu, King San, bisakah kita mengubah taruhannya? Setelah lolos dari kematian, dia langsung enggan berpisah dengan teman lama ini. Jangan pernah memikirkannya. Li Qingshan menolak dengan tegas. Perkataan orang pegunungan itu seperti gunung. Bagaimana saya bisa begitu mudah bertobat? Baik-baik saja maka, ekspresi Huang Binghu yang pahit, menyebabkan ledakan tawa dari orang-orang di sekitarnya. Sangat jarang mereka melihat kepala pemburu mereka bertindak seperti ini. Qingshan, apakah kamu akan kembali? Saya hanya akan pergi ke desa Keracing Oaks untuk melihat-lihat. Masih ada beberapa hal yang belum saya bereskan, dan saya ingin mencari tempat yang tenang untuk berlatih seni bela diri dan melihat apakah saya bisa membuat terobosan. Selama beberapa hari terakhir meminum alkohol spiritual, Li Qingshan merasa bahwa dia telah menyentuh inti dari tinju kekuatan besar Iblis Kerbau. Dia berencana untuk berkultivasi sendiri dan mencapai kekuatan seekor lembu. Pada saat itu, dia tidak lagi harus terjebak di pegunungan dan hutan. Dia bisa keluar dan melihat dunia luar. Dia ingat bahwa lemak yang dia selamatkan kemarin sepertinya menyebut dirinya seorang hakim distrik Qingyang. Dia ingin memenuhi janjinya dengan Little N. Meskipun dia tidak tahu seberapa jauh ke selatan yang ditunjuk oleh Little N, dia masih harus mengambil langkah pertama. Terobosan lain, Huang Binghu telah lama merasakan bahwa Li Qingshan saat ini telah berubah lagi dibandingkan beberapa hari yang lalu. Seluruh keberadaannya telah mengalami perubahan drastis. Tingkat kemajuan ini pada dasarnya mengejutkan. Namun dalam sekejap, dia menyatakan ingin membuat terobosan lain. Dia tidak bisa tidak memikirkan bagaimana Li Qingshan pernah berkata bahwa dia ingin menjadi Master Bawaan. Saat itu, dia hanya menganggapnya sebagai pemikiran sekilas. Sekarang, dia tiba-tiba merasa mungkin dia benar-benar bisa mencapainya. Tapi bagaimana dengan mangsa yang kamu buru? Panen Li Qingshan selama beberapa hari terakhir hampir menyamai panen seluruh desa. Saya tidak menginginkan yang lain. Saya hanya ingin tulang harimau dari harimau itu. Selain itu, saya ingin Anda mengumpulkan beberapa tulang harimau untuk saya. Saya ingin membuatkan alkohol obat. Saya akan membelinya dengan harga pasar. Alasan dia mengejar harimau itu tanpa henti bukan hanya karena ingin pamer di desa. Sebaliknya, itu karena Kerbau telah memberitahunya bahwa begitu dia mencapai kekuatan seekor lembu dengan tinju kekuatan besar iblis Kerbau, dia bisa mulai berlatih tinju penempaan tulang iblis harimau. Dia perlu menggunakan alkohol obat jenis lain. Bahan yang paling penting adalah seperti ginseng, berharga tetapi tidak biasa. Itu adalah tulang harimau. Pemburu dan harimau adalah musuh bebuyutan. Seorang pemburu akan takut pada harimau yang ganas, tetapi begitu seekor harimau menjadi terlalu agresif, mereka pasti akan mencari di gunung dalam skala besar, memasang banyak jebakan. Binatang buas memang ganas, tapi mereka tetap bukan tandingan manusia. Jumlah tulang harimau yang terkumpul di desa Drown Reins mungkin tidak sedikit. Huang Binghu berkata, apakah ini resep yang ditinggalkan tuanmu? Iya. Apakah kamu mengatakan itu hanya karena kamu murah hati? Orang-orang di desa Drown Reins ku menjadi picik. Saya dapat membantu Anda membuat obat alkohol, tetapi bisakah Anda mengizinkan kami menggunakan kedua resep tersebut juga? Huang Binghu diam-diam mencoba resep Li Qing Shan. Alkohol obat yang dibuat memang jauh lebih baik daripada alkohol obat yang digunakan di desa. Selain itu, tidak perlu membeli bahan-bahan dari pihak luar. Desa mereka bisa mengumpulkan mereka semua. Jika mereka menggunakannya untuk membina murid-murid mereka, tidak akan butuh waktu lama bagi kekuatan desa Drown Reins untuk naik ke level lain. Li Qing Shan tidak keberatan. Kedua resep itu hanyalah obat sementara. Tidak ada sesuatu pun yang sangat berharga pada benda itu, jadi tidak ada salahnya memberikannya kepada orang lain. Selain itu, dia bisa menyelamatkan dirinya dari kesulitan membuat alkohol obat. Itu yang terbaik dari kedua dunia. Dia menyerahkan resepnya kepada Huang Binghu, lalu mengambil busur pemecah batu, menaiki sapi, dan perlahan pergi. Hanya ketika sosok Li Qing Shan menghilang di sudut jalan pegunungan, kakek Zhang berbisik kepada Huang Binghu, kepala pemburu, mengapa kamu tidak menghentikannya sekarang? Ginseng spiritual kemungkinan besar ada padanya. Alkohol yang kamu minum kemungkinan besar terbuat dari ginseng spiritual, dan ginseng spiritual kemungkinan besar ada di labu di pinggangnya. Li Qing Shan tidak pernah menyebutkan masalah ginseng spiritual, tetapi di mata pemburu tua berpengalaman ini, dia telah mengungkapkan terlalu banyak petunjuk. Bagi Huang Binghu, yang pernah berjalan di Jianghu, hal-hal ini hanya dapat dilihat dan dipahami dengan lebih jelas. Huang Binghu menatap jalan pegunungan tempat Li Qing Shan menghilang. Setelah hening lama, dia menoleh dan berkata, lagi pula, kita berbeda dari para penjelajah ginseng itu, bukan? 32. Kakek Zhang juga menunjukkan rasa hormat. Banyak desa pegunungan yang seperti desa raja ginseng, dan terlebih lagi desa pemburu. Lagi pula, menjadi pemburu jauh lebih mudah daripada berburu binatang buas. Jika mereka bertemu dengan seorang musafir yang sendirian, mereka dapat membunuhnya dengan satu anak panah dan mengambil item tersebut. Itu terlalu mudah. Sejak Huang Binghu memimpin desa Drown Range, dia membatasi penduduk desa dengan ketat. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di jalur pegunungan, Oxen berkata kepada Li Qingshan, kamu memberikan sebotol anggur spiritual itu. Setidaknya dua orang telah mengetahui masalah ginseng spiritual. Li Qingshan berkata, saya tahu. Sangat mungkin mereka akan menyerang dan membuatmu tinggal di desa Drown Range selamanya. Aku juga mengetahuinya. Li Qingshan telah menjalani dua kehidupan dan bukanlah remaja yang naif. Dia mengetahui banyak sisi gelap dari sifat manusia. Tapi saya bersedia mengambil risiko ini. Dalam hidup, jika saya selalu berhati-hati dan tidak percaya pada orang lain atau diri saya sendiri, lalu apa gunanya menguasai teknik yang tiada taraf? Dia memiliki kekuatan sendiri dan yakin bahwa bahkan dalam skenario terburuk sekalipun, dia akan mampu membunuh jalan keluarnya. Lebih jauh lagi, dia percaya bahwa kekuatannya sendiri akan berdampak mengintimidasi orang lain. Di satu sisi, dia dengan hangat mengundangku sementara di sisi lain, dia diam-diam menekan pedangnya. Apakah ini termasuk kedewasaan? Li Qingshan menghela nafas dalam hatinya sambil membelai tablet kayu belalang di pinggangnya yang memiliki dua kata, nan, an, terukir di atasnya. Namun, masih ada orang-orang di dunia ini yang bisa dia percayai sepenuh hati. Hem, hantu. Mereka perlahan berjalan di sepanjang jalan pegunungan yang terjal. Pohon mepel merah, kuning, dan hijau bagaikan api di sepanjang jalan. Itu sangat indah. Li Qingshan mengeluarkan seruling bambunya lagi dan mulai memainkannya. Suara seruling yang jernih bergema di pegunungan musim gugur. Masih belum bisa menemukannya. Pemuda yang dipanggil, Tuan Muda, oleh para pendekar pedang bertanya dengan agak cemas. Dia telah memimpin orang untuk mencari puncak baylau selama beberapa hari dan bahkan memperluas area pencarian, tetapi tidak ada tanda-tanda ginseng spiritual. Tuan Muda, kami sudah membawa orang untuk meratakan desa Raja Ginseng. Ginseng spiritualnya pasti tidak ada. Mereka bilang itu pasti diambil oleh desa Draun Reins. Haruskah kita meratakan desa Draun Reins saat kita berada di sana? Seorang pendekar pedang bertanya. Huff, mereka sangat bermusuhan dengan desa Draun Reins, jadi tentu saja mereka akan mengatakan itu. Mereka mengira aku tidak tahu kalau desa Draun Reins mundur dari gunung pada hari festival pertengahan musim gugur, dan kemudian pergi ke utara untuk berburu musim gugur. Desa Draun Reins tidak seperti desa-desa-desa ginsengking. Keterampilan memanah Huang Binghu terkenal di Jianghu saat itu. Kecuali jika benar-benar diperlukan, jangan memprovokasi dia. Tak seorang pun di Jianghu berani meremehkan busur atau panah yang kuat. Bahkan master kelas satu pun akan dirugikan jika anak panah ditembakkan secara acak. Tuan muda bijaksana. Sepertinya kita hanya bisa menunggu sampai bulan purnama berikutnya. Tuan muda merasa sedikit bangga. Tiba-tiba, telinganya bergerak-gerak. Suara apa itu? Kedengarannya seperti seruling. Sirene. Desa terdekat dari sini adalah Raja Ginseng dan Kuda Pengekang. Mari kita lihat. Oksen tiba-tiba menghentikan langkahnya. Li Qingshan juga melihat lebih dari sepuluh siluet dengan ringan menginjak puncak pohon dan bebatuan saat mereka terbang dari jauh. Masing-masing dari mereka memiliki pedang di punggung mereka, dan postur mereka sangat anggun. Apakah ini teknik tubuh ringan? Seru Li Qingshan. Dia segera memikirkan orang yang disebutkan oleh Little N dan meningkatkan kewaspadaannya. Namun, tempat ini seharusnya cukup jauh dari puncak Bai Lao. Tuan muda adalah orang pertama yang tiba di depan Li Qingshan. Para bawahan di belakangnya dengan lantang memuji, Tuan muda mempunyai teknik tubuh cahaya yang hebat. Li Qingshan melihat Tuan muda memiliki bibir merah, gigi putih, dan wajah tampan. Setelah dipuji oleh bawahannya, wajahnya dipenuhi dengan senyuman arogan. Selain kapalan di tangannya yang memegang pedang, dia tampak seperti Tuan muda yang kaya. Dia menilai Tuan muda, tetapi Tuan muda tidak memandangnya. Dia memandangnya dengan ringan dan bertanya, apakah kamu dari desa Drown Reins? Li Qingshan menjawab, benar. Jika tidak, lalu siapa kamu? Siapakah kamu hingga menanyakan nama Tuan muda kita? Seorang pendekar pedang jangkung dan kurus dengan kulit pucat melihat Li Qingshan masih duduk santai di atas sapi. Pedangnya berkilat, dan dia menggunakan, Immortal Guides the Way, untuk menusup ke arah wajahnya. Turun ke sini. Dia ingin menakut-nakuti dia dan mempermalukan dirinya sendiri. Wajah Li Qingshan menjadi dingin. Dia sedikit memiringkan tubuhnya, dan ketika pedang itu hendak mencapai ujungnya, matanya bersinar. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan meraih bilah pedangnya. Pendekar pedang jangkung dan kurus dengan dingin mendengus di dalam hatinya, kamu benar-benar berani mengambil pedangku. Ini adalah pedang harta karun baja bagus yang diberikan oleh sekteku. Aku hanya perlu memutar bilah pedangnya dan aku akan memotong tanganmu. Namun, ketika dia menggunakan kekuatannya untuk memutar pedang, bukan saja dia tidak mencapai tujuannya, dia malah memutar pedang harta karun baja halus seperti adonan goreng. Bilah pedangnya tetap tidak bergerak di tangan Li Qingshan. Bahkan dengan kekuatan lengannya, dia bahkan tidak bisa menandingi kekuatan beberapa jari Li Qingshan. Li Qingshan sangat marah. Tidak ada dendam di antara mereka, namun mereka ingin dia cacat seumur hidup. Orang-orang dari dunia petinju ini terlalu kejam. Bang! Dengan suara, Peng, bilah pedangnya patah. Kulit pendekar pedang tinggi dan kurus itu menjadi pucat. Pedangnya tiba-tiba dipatahkan oleh bocah tak dikenal. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Dia ingin menyerang dengan paksa dengan pedangnya yang patah. Tuan muda menegurnya, Cida, turunlah. Kamu tidak cukup terampil. Jangan mempermalukan sekte pedang gerbang naga kami. Ya, bawahan ini pantas mati. Saat kita kembali, saya akan pergi ke olah disiplin untuk menerima hukuman saya. Pendekar pedang jangkung dan kurus bernama Cida tidak berani membangkang. Dia mundur, tapi dia memandang Li Qingshan dengan kebencian yang tak tertandingi. Tuan muda berkata dengan penuh minat, saya tidak menyangka akan bertemu dengan seorang ahli eksternal jauh di pegunungan. Anda memenuhi syarat untuk mengetahui nama Tuan muda ini. Dengarkan baik-baik, saya adalah yang jun dari sekte pedang gerbang naga. Li Qingshan menggelengkan kepalanya, belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Orang kampung, kamu bodoh dan tidak berpengalaman. Pedang sekte pedang gerbang naga kita tidak bisa dipatahkan oleh orang lain. Aku tidak akan mempersulitmu. Tinggalkan tanganmu. Tangan mana yang kamu inginkan. Kemarahan di dada Li Qingshan melonjak. Dia berharap bisa membunuh Yang Jun dengan satu serangan. Awalnya, dia berpikir bahwa meskipun seseorang yang berlatih seni bela diri tidak bisa menjadi ksatria, dia tetap saja berbudaya. Dari kelihatannya, dia salah besar. Baik dan buruknya sifat manusia semuanya bergantung pada satu pikiran. Ketika seseorang memiliki kekuatan untuk mempermainkan kehidupan orang lain, berapa banyak orang yang dapat mempertahankan apa yang disebut sebagai kemanusiaannya, tidak mengambil dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun, kelompok orang ini tidak dapat dibandingkan dengan para penjelajah ginseng yang berlatih seni bela diri dangkal. Mereka adalah praktisi seni bela diri sejati. Iblis sapi menempa persembunyiannya dapat memblokir tinju, tetapi ia tidak dapat memblokir pedang baja halus yang mengandung ke dalam. Selain itu, mereka semua memiliki teknik gerakan. Sekalipun mereka berhasil melarikan diri, itu tidak mudah. Yang Jun berkata, Meski begitu, melihatmu masih sangat muda, bakatmu cukup bagus untuk bisa berlatih seni bela diri eksternal hingga tingkat seperti itu. Melumpuhkanmu seperti ini sangat disayangkan. Mengapa kamu tidak menjadi pelayanku? Ini adalah tujuan sebenarnya, karena kebanyakan orang yang berlatih seni bela diri eksternal adalah orang yang lugas dan jujur. Mereka tidak memiliki pemikiran sebanyak orang yang berlatih seni bela diri internal. Dengan kata lain, otot mereka tumbuh menjadi otak. Akibatnya, banyak penguasa Jianghu memiliki seniman bela diri eksternal yang kuat sebagai pelayannya. Dia selalu ingin berbudaya dan merekrut orang seperti itu. Ketika dia melihat Li Qingshan, dia berseri-seri di dalam. Bukankah ini yang dia cari? Jika dia memukulinya sekarang, yang perlu dia lakukan hanyalah memberinya beberapa manfaat di masa depan, dan dia akan mampu memelihara seekor anjing yang setia. Tuan Muda, jangan. Cida mencoba mencegahnya dengan tergesa-gesa. Jika anak ini benar-benar menjadi pelayan Tuan Muda, statusnya akan naik. Yang Jun meliriknya sekilas, dan dia segera tutup mulut. Pendekar pedang lainnya berkata, Mengapa kamu tidak cepat-cepat menyetujuinya? Sekte pedang gerbang naga kami terkenal di seluruh kota Qingyang. Bahkan menjadi murid pelayan pun sulit. Sekarang Tuan Muda mempromosikanmu, kamu akan mencapai puncak di satu langkah. Aku, Li Qingshan, tidak akan menjadi pelayan siapapun. Li Qingshan menekankan setiap kata. Dia datang dari dunia yang berbeda. Dia memiliki cinta dan kebencian yang sama dengan orang-orang di dunia ini, namun ada satu hal yang berbeda. Dia tidak memiliki kesetiaan. Dia tidak akan setia kepada siapapun, tidak peduli seberapa baik hati, mulia, atau sekuat apapun orang tersebut. 33. Jika itu pertarungan satu lawan satu, Li Qingshan saat ini yakin dia bisa mengalahkan atau bahkan membunuh Yang Jun dalam sepuluh gerakan. Huff, kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Yang Jun baru saja akan mengeluarkan perintah untuk menangkap Li Qingshan. Bahkan jika desa Drawn Range tidak bisa dianggap enteng, tidak perlu khawatir tentang berita bahwa dia dihancurkan di kedalaman pegunungan. Tubuh Li Qingshan juga menegang. Dia berencana menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Dia akan menghadapi pukulan itu dan menangkap Yang Jun terlebih dahulu. Tiba-tiba, seseorang berkata, Tuan Muda, sepertinya dia membawa busur pemecah batu di punggungnya. Apa, busur pemecah batu? Yang Jun berhenti dan mengamati busur besar di punggung Li Qingshan. Dia memiliki pemahaman terhadap senjata tokoh terkenal di dekat kota Qingyang. Dari mana kamu mendapatkan busur ini? Kepala pemburu jelas memberikannya kepadaku, kata Li Qingshan. Ekspresi Yang Jun bergetar. Dia telah dipengaruhi oleh apa yang dia lihat dan dengar di sekte tersebut, jadi dia tahu semua yang perlu dia ketahui. Orang yang bisa mendapatkan senjata ini mungkin adalah penerus Huang Binghu, kepala pemburu berikutnya di desa Drown Rains. Jika orang seperti itu meninggal, desa Drown Rains tidak akan membiarkan masalahnya begitu saja. Mereka akan dapat mengetahui aktivitas mereka di wilayah tersebut tanpa usaha apapun. Jika mereka benar-benar melakukan semua yang mereka bisa untuk membalas dendam, panah dan jebakan tersembunyi akan sulit diatasi. Dia tidak bisa memprovokasi masalah seperti ini hanya karena kemarahan. Dia mengayunkan tangannya. Nak, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi. Dalam sekejap mata, mereka semua lenyap. Hanya Li Qingshan yang tersisa di jalur pegunungan. Dia tidak bisa membaca pikiran, tapi dia bisa menebak bahwa mereka takut dengan desa Drown Rains. Ketika orang asing melihat Anda, mereka tidak akan pernah melihat Anda sebagai pribadi. Sebaliknya, mereka akan melihat pengaruh, kekuasaan, dan kekayaan Anda. Li Qingshan telah mencapai level Master kelas 3, tapi dia mengandalkan busur di punggungnya untuk menghindari bahaya. Dia sangat marah. Dia berpikir dalam hati, jika aku tidak membalas dendam, aku bukan manusia. Saya, Li Qingshan, tidak akan pernah membiarkan siapapun menindas saya, saya juga tidak akan bergantung pada reputasi orang lain untuk hidup. Awalnya, dia tidak begitu setuju dengan teori Oksan bahwa seorang pria harus berpikiran lebih luas. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa banyak perselisihan mematikan yang terjadi hanya karena satu tatapan tajam, dan itu tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Setelah lebih dari sebulan, Li Qingshan kembali ke desa Kera Ching Oks sekali lagi. Bahkan sebelum dia melangkah melewati pintu, dia mendengar sesuatu di dalam, apakah ada pencuri? Itu juga karena saya tinggal di tempat terpencil. Saya ingin melihat pencuri kecil mana yang berani mencuri dari saya. Kemarahan di hatinya belum meredah. Dia segera masuk dan meraih pria itu. Pria itu berbalik kesakitan. Mata mereka bertemu, dan keduanya tercengang. Li Fugui. Erlang. Apa yang kamu lakukan di rumahku? Erlang. Kamu belum mati. Li Qingshan melihat ke kamar. Meski sudah lebih dari sebulan, namun masih bersih. Dia tahu bahwa Li Fugui tidak mencuri, tapi membantunya membersihkan kamar. Tentu saja aku belum mati. Kenapa kamu berkata begitu? Baru setelah bertanya-tanya barulah dia mengetahui bahwa Li Qingshan telah kembali dari desa Cipres Stream tanpa kabar apapun. Semua orang di desa telah melihatnya terlibat konflik dengan penduduk desa Drowned Reins di pasar, jadi mereka semua mengira dia sudah tamat. Li Fugui bahkan membantunya membakar kertas dupa dan menangis. Li Qingshan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku masih hidup dan sehat, bukan. Hunter Huang dari desa Drowned Reins mengundangku ke desa sebagai tamu, jadi aku tinggal lebih lama. Li Fugui tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar bisa keluar hidup-hidup setelah memasuki tempat berbahaya seperti desa Drowned Reins. Mengenai fakta bahwa Hunter Huang telah mengundangnya sebagai tamu, dia tidak terlalu mempercayainya. Di matanya, meskipun Li Qingshan kuat, dia masih jauh dari seseorang seperti Huang Binghu. Dia juga tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bergumam, bagus, itu bagus. Itu memang membuat Li Qingshan merasa agak tersentuh. Dia tidak membantu orang yang salah saat itu. Namun, ekspresi Li Fugui tiba-tiba menjadi khawatir. Kamu harus segera pergi. Jangan biarkan penduduk desa mengetahuinya. Apa sekarang? Putra tertua dari keluarga kepala desa telah kembali. Dia bilang dia ingin membuat masalah untukmu. Li Panjang. Putra tertua kepala desa Li, serta kakak laki-laki Li Qingshan dan Li Bao. Nama itu sudah tidak asing lagi bagi Li Qingshan. Sebaliknya, penduduk desa hampir menjadi kapalan karena mendengarnya. Awalnya, Li Long hanya beberapa tahun lebih tua darinya. Namun, dikatakan bahwa ketika dia sedang bermain di luar ketika dia masih muda, dia menarik perhatian seorang bangsawan dan dibawa ke kota Qingyang untuk belajar seni bela diri. Dia hanya akan pulang ke rumah selama festival dan festival. Dia telah melihat Li Qingshan, sang penggembala sapi, beberapa kali, tetapi dia bahkan tidak pernah berbicara dengannya. Di mata penduduk desa, dia adalah tokoh penting yang muncul dari desa Keraqing Oks dan tiba di kota Qingyang. Dia telah membuat nama untuk dirinya sendiri. Setiap keluarga memiliki seorang putri, dan mereka semua berharap untuk menikahkannya dengannya. Bersama dengan putra pengasuh Liu, pengasuh kecil Liu, mereka dikenal sebagai dua bakat sapi berjongkok. Tentu saja, dengan kebangkitan Li Qingshan yang tiba-tiba, mungkin mereka harus dikenal sebagai tiga bakat sapi berjongkok. Namun, Li Qingshan belum pernah melihat dunia. Dia belum pernah menginjakkan kaki di kota Qingyang, jadi agak sulit baginya untuk menjadi bakat ketiga. Li Qingshan berkata, Menurutmu aku takut padanya. Bukan saja dia tidak takut, tapi dia bahkan ingin melihatnya sendiri. Dia mengabaikan nasihat Li Fugui dan pergi ke rumah kepala desa Li. Di rumah kepala desa Li, seorang pemuda berpenampilan cepat menguliahi kepala desa Li. Siapa saja yang cukup berani untuk menindas kami. Semakin lama kamu hidup, kamu benar-benar mengalami kemunduran. Lalu dia menunjuk Li Hu dan Li Bao. Kalian berdua sudah dewasa, namun kalian membiarkan dia mengganggumu sampai ke depan pintu rumahmu. Dia pada dasarnya dibesarkan di kota Qingyang, jadi wawasan dan pengalamannya sangat melimpah. Dia sudah mulai memperlakukan dirinya sebagai warga negara Qingyang. Saat ini, dia memandang persoalan desa dari sudut pandang penduduk kota. Dia merasakan rasa jijik yang alami, tidak hanya terhadap Li Qingshan, tetapi terhadap segala sesuatu di desa Kera Ching Oaks. Dia tidak muda, tapi dia belum pernah menikah. Keluarganya pernah mencoba mencarikan pasangan untuknya dengan tergesa-gesa, tetapi dia menolak semuanya. Saat ini, dia bukan lagi seseorang yang bisa ditandingi oleh gadis desa. Kepala desa Li, yang sangat mengagumkan di desanya, hanya berkata dengan lemah lembut, jangan marah, anakku. Lagi pula dia sudah mati. Dia mencari kematiannya sendiri dengan memprovokasi desa Drown Reigns. Aku tidak perlu bersusah payah memberinya pelajaran. Li Hu menciutkan lehernya dengan patuh, tapi Li Bao berkata, kakak, kamu tidak mengizinkan kami bergabung dengan Iron Fist dan belajar seni bela diri, jadi tentu saja kami akan diintimidasi di desa. Li Long meliriknya, itu karena kamu tidak memiliki cukup bakat. Li Qing San belum mati. Li Qing San sudah kembali. Saat ini, seseorang tiba-tiba memanggil dari luar. Li Long tiba-tiba berdiri. Jika berita ini hanya menimbulkan keributan di desa yang damai, maka Li Qing Shan telah pergi ke rumah kepala desa Li. Akan menimbulkan keributan besar, menarik seluruh desa untuk pindah lagi. Mereka ingin melihat pertarungan antara keajaiban pertama dan ketiga di desa Keracing Oaks. Di bawah terik matahari, Li Qing Shan dan Li Long saling menatap. Semua penduduk desa menahan nafas, seolah-olah takut mengagetkan mereka. Li Hu dan Li Bau berdiri di samping Li Long, meningkatkan momentumnya. Li Long melambaikan tangannya, mengusir mereka berdua. Li Erlang, sudah lama sekali. Kamu sudah tumbuh besar. Ini benar-benar nada bicara seorang senior kepada seorang junior. Namun, semua penduduk desa percaya bahwa dia berhak berbicara seperti itu, jadi mereka berdiskusi dengan tenang. Erlang sedang dalam masalah besar sekarang. Iya, Li Long tidak bisa dibandingkan dengan Liu yang berambut tambal sulam dan para bajingan itu. 34. Meskipun Huang Binghu memiliki tubuh yang sakit-sakitan, perasaan yang dia keluarkan adalah seperti tulang harimau yang berdiri tegak dan perkasa. Dia sangat berbahaya. Terlebih lagi, dalam pertukaran terakhir mereka, Huang Binghu telah membuat kesalahan taktis. Dia ingin melawannya secara langsung, menggunakan titik terlemahnya untuk menyerang titik terkuatnya. Tentu saja dia tidak akan menang. Kalau tidak, meskipun dia tidak menggunakan panahan, selama dia memiliki senjata di tangannya, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Li Long berkata, Ku dengar kamu ingin bertemu denganku. Li Long juga memiliki mata yang tajam dan berpikir, postur Li Erlang ini tenang dan mantap. Sekali lihat, kamu bisa tahu bahwa dia terlatih dalam seni bela diri. Dia tidak tampak seperti orang kasar pada umumnya, dan auranya tampak sedikit seperti milik guru. Dia segera menggelengkan kepalanya, menganggap pemikiran ini lucu. Orang seperti apa tuannya, bagaimana dia bisa disebut-sebut sama dengan bocah nakal seperti ini. Kamu berani mempermalukan keluargaku saat aku tidak ada di rumah. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana kata, kematian, ditulis. Oh, kalau begitu aku ingin belajar. Sebelum Li Qingshan selesai berbicara, Li Long meraung keras dan bergegas maju untuk menyerang. Dengan pohon logam menusuk awan, dia menyerang dada Li Qingshan. Teriakan alarm datang dari mana-mana. Li Fugui berseru, Erlang, hati-hati. Tubuh Li Qingshan tidak bergerak. Tidak diketahui apakah dia tidak bisa mengelak atau dia tertegun. Li Long merasa jijik di hatinya. Jadi dia hanya berpura-pura. Baru saja, sepertinya aku salah menilai dia. Dengan suara keras yang teredam, tinju itu mendarat di tubuh Li Qingshan. Li Qingshan menggunakan Ox Demon Storm the Ground, kedua kakinya sepertinya terpaku pada tanah. Dia tidak bergerak sama sekali. Mengingat kita berasal dari kampung halaman yang sama, aku akan membiarkanmu melakukan tiga pukulan. Li Long tercengang. Meskipun dia hanya menggunakan 30 persen kekuatannya dalam pukulan ini, tidak ada seorangpun di sekte yang sama yang berani menghadapinya secara langsung. Sekarang setelah diambil oleh anak nakal tak dikenal, dia menjadi semakin marah saat mendengar kata-kata Li Qingshan. Dia sebenarnya berani ceroboh. Dalam sekejap mata, dia mengirimkan pukulan kedua, menggunakan 70 persen kekuatannya. Dia berpikir, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan kali ini. Tinjunya membawa hembusan angin kencang saat mendarat di tubuh Li Qingshan. Li Qingshan bergidik dan berkata, kamu belum menggunakan kekuatan penuhmu. Cepatlah, ini langkah terakhir. Li Long menatap Li Qingshan seolah-olah dia baru saja melihat hantu, tapi dia tidak mempercayainya. Dengan teriakan keras, dia mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya, otot dan tendon di lengannya menonjol, dan tiba-tiba menjadi kepalan lebih besar, samar-samar menampakkan warna hitam kehijauan, seperti besi hitam. Dalam pertarungan normal, meski itu pertarungan hidup dan mati, dia tidak akan berani melakukan ini. Dia takut dia akan menggunakan terlalu banyak gerakan dan mengungkap kekurangannya. Tapi sekarang, dia tidak peduli lagi. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melancarkan pukulan terkuat dan paling ganasnya. Setelah menerima pukulan secara langsung, tubuh Li Qingshan bergoyang, dan dia akhirnya mundur selangkah. Wajahnya memerah, dan darah di tubuhnya melonjak. Pukulan ini masih memiliki kekuatan. Tiga pukulan telah berlalu. Sekarang giliranku. Dia mengangkat tangannya dan meninju. Rantai besi menyeberangi sungai. Angin dari pukulan itu menghantam wajahnya, dan Li Long menjadi pucat karena ketakutan. Dia menyilangkan lengannya, dan menggunakan gerakan pertahanan terkuat dari Iron Fist. Segera setelah itu, dia merasa seperti ditabrak banteng yang mengamuk. Jembatan besi itu tersapu oleh banjir yang deras, dan tubuhnya terbang tanpa sadar. Bahkan ketika dia jatuh ke tanah, dia masih tidak percaya. Aku benar-benar kalah dalam satu gerakan. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Ukulan kedua. Bayangan hitam tiba-tiba menghalangi sinar matahari dan menutupi matanya. Li Qingshan sudah berada di depannya. Li Long ingin memblokirnya, tetapi lengannya sangat sakit sehingga dia tidak bisa mengangkatnya. Ukulan Li Qingshan datang dari atas, dan mendarat di perut Li Long seperti tukang tumpuk. Li Long langsung membungkuk seperti udang, dan mengeluarkan seteguk asam. Ukulan ketiga. Itu langsung ke wajah Li Long. Penduduk desa berteriak ketakutan. Mereka tercengang dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Pahlawan nomor satu di desa, Li Long, yang telah mereka bicarakan selama bertahun-tahun, sebenarnya dikalahkan dalam sekejap. Terlebih lagi, dia dikalahkan secara menyeluruh. Kedua bersaudara itu, Li Hu dan Li Bao, tidak percaya bahwa kakak laki-laki mereka, yang selama ini mereka kagumi, ternyata begitu rentan. Kepala desa Li berteriak sekuat tenaga, tunjukkan belas kasihan. Angin akibat pukulan itu menerpa wajahnya, namun tidak ada rasa sakit yang menusuk. Li Long perlahan membuka matanya, hanya untuk melihat tinjuli Qingshan berhenti dengan kuat di kepalanya. Baru kemudian dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Baru saja, pada saat itu, dia merasa seolah-olah sedang menghadapi tuannya yang tak terkalahkan, dan dia hanya bisa memejamkan mata dan menunggu kematian. Kepala desa Li melemparkan dirinya ke arah Li Qingshan, dan tangan kurusnya dengan erat meraih lengannya, Erlang, Erlang, demi orang tuamu yang sudah meninggal, lepaskan siaolongku. Ayah, pergilah, biarkan dia mendatangiku. Li Long berjuang untuk bangun. Li Qingshan berkata, melihat kamu berbakti, aku akan mengingat pukulan ini. Dia cukup puas dengan beberapa pukulan yang baru saja dia lakukan, bukan karena dia bangga dengan kekuatannya, tetapi karena strateginya. Li Long telah berlatih seni bela diri selama lebih dari 10 tahun, dan itu tidak sia-sia. Pengalaman bertempurnya berada di atas pengalaman Li Qingshan. Jika mereka benar-benar bertarung, pihak lain tidak akan melawannya secara langsung, dan akan membutuhkan banyak usaha untuk menang. Oleh karena itu, dia membiarkannya memukul tiga kali. Bertahan melawan pukulan seperti itu adalah keahlian terbaiknya. Dimanapun pukulan Li Long mengenai, dia akan memusatkan pikirannya di sana, dan ki sejati di tubuhnya juga akan beredar di sana. Setelah tiga pukulan Li Long, tidak hanya pikirannya terluka, tetapi kekuatan fisiknya juga berada pada titik terendah. Jika dia tidak bisa mengelak, dia hanya bisa memblokir pukulan Li Qingshan, dan hasilnya akan sama seperti baru saja. Li Long berdiri dengan bantuan Li Hu dan Li Bao, apakah kamu benar-benar Li Erlang? Itu tidak mungkin. Dia hanya memiliki kesan yang samar-samar tentang Li Qingshan. Selain kepribadiannya yang eksentrik, dia bukanlah orang penting. Bahkan menurut gambaran ayahnya, Li Qingshan hanyalah seorang pemuda berdarah panas yang terpaksa tiba-tiba meledak dengan kekejaman. Hal semacam ini tidak jarang terjadi padanya, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa dia memiliki seni bela diri seperti itu. Seolah-olah seorang anak di pegunungan telah bekerja keras selama bertahun-tahun dan akhirnya mendapatkan bisnis keluarga. Setelah meraih kesuksesan dan ketenaran, ia kembali ke kampung halamannya dengan penuh kejayaan dan menikmati pemujaan penduduk desa. Namun tiba-tiba, seorang anak desa yang tidak mencolok muncul dan bahkan lebih kaya darinya. Kekecewaan di hatinya tidak bisa lebih besar lagi, dan setelah kekecewaan itu muncullah kemarahan. Saya bukan Li Erlang, saya Li Qingshan. Karena dia tidak lagi mengenali kakak laki-laki itu, maka Li Qingshan tidak bersedia menjadi Erlang. Li Long berkata dengan sengit, Kalau begitu, tahukah kamu siapa aku? Tentu saja saya tahu. Kalau begitu, tahukah kamu siapa tuanku? Siapa? Jelas sekali penguasa tinju besi kota Qingyang, yang dikenal sebagai singa besi di Jianghu, pahlawan tua Liu. Penjaga Liu tiba-tiba menonjol dari kerumunan dan berkata dengan nada yang sangat tinggi dan penuh hormat. Li Qingshan mengerutkan kening. Saya belum pernah mendengar tentang dia. Tangan besi apa? Pahlawan tua Liu. Semuanya terdengar seperti barang kelas tiga, tapi dia lupa bahwa dia sendiri adalah barang kelas tiga. Betapa bodohnya. Kamu bahkan belum pernah mendengar nama guruku. Sepertinya kamu belum pernah mendengar tentang empat guru besar Qingyang, Naga, Harimau, Singa, dan Beruang. Li Long berseru. Jangan bilang, Naga, yang ada di sana adalah kamu. Li Qingshan membelalakkan matanya. Ini adalah kedua kalinya dia dituduh tidak tahu apa-apa hari ini. Yang dia tahu hanyalah bahwa dalam novel Wuxia di kehidupan masa lalunya, orang-orang yang menggunakan nama panggilan binatang semuanya adalah sampah. Serigala, serigala, harimau, dan macan tutul semuanya tidak berguna. Hanya master sejati yang menggunakan petunjuk arah sebagai nama panggilan yang diberi nama panggilan, seperti sesat timur, racun barat, kaisar selatan, dan pengemis utara. Tentu saja tidak. Li Long hampir tertawa karena marah. Di kantor pemerintahan kota Qingyang, penasihat memegang sebuah buku kecil dan memperkenalkan pejabat gemuk itu satu persatu. Tuan, selain bangsawan dan tuan tanah setempat ini, ada empat tempat lain dan empat orang yang tidak boleh Anda sakiti. Pejabat gemuk itu berkata dengan kesal, sebaiknya saya tidak menyinggung satu orang pun di seluruh kota Qingyang. Penasihat mengabaikan perasaannya. Empat tempat ini adalah sekte, sekte, desa, dan benteng. Apa yang kamu maksud dengan sekte, sekte, desa, dan benteng? Sektenya adalah tangan besi, sektenya adalah sekte gerbang naga, desanya adalah desa kendali yang ditarik, dan bentengnya adalah benteng angin hitam. Naga, harimau, singa, dan beruang adalah pemimpinnya. Tempat Tuan, jika Anda menyinggung para bangsawan ini, paling banyak Anda akan diusir dari kota Qingyang dan kehilangan posisi Anda sebagai hakim distrik. Namun, jika Anda menyinggung mereka, Anda mungkin kehilangan nyawa Anda tanpa alasan. 35. Ternyata, sekelompok orang di jalur pegunungan hari ini dikirim melalui gerbang naga. Tria sombong itu adalah Tuan Muda Gerbang Naga. Tidak heran dia begitu sombong dan lalim. Li Long berkata dengan heran, Kamu tahu, hari mau sakit-sakitan. Setelah itu, dia secara alami melihat busur di punggung Li Qingshan. Karena Huang Binghu jarang mengunjungi kota Qingyang, dia tidak dapat memastikan bahwa itu adalah busur pemecah batu. Li Qingshan menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Li Long berkata, Jangan bilang seni bela dirimu juga miliknya. Tidak, dan itu bukan urusanmu. Jika kamu ingin balas dendam, silakan datang. Li Qingshan tidak ingin menggunakan nama Huang Binghu untuk mengintimidasi orang lain. Ekspresi Li Long berubah. Dia berpikir, seni bela diri Li Qingshan ini sudah kelas tiga, jadi orang seperti apa gurunya. Dan dia terhubung dengan Huang Binghu. Saya hanya mempunyai perselisihan kecil dengannya. Sekalipun aku membunuhnya, keuntungan apa yang akan ku dapat? Lebih baik memadamkan permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Li Long mengambil keputusan. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dia tersenyum tipis, meski senyumnya agak dipaksakan. Erlang, kita adalah sesama penduduk desa, jadi keluhan macam apa yang ada untuk membalas dendam? Li Qingshan malah terkejut. Awalnya, dia berpikir apa yang akan terjadi selanjutnya adalah dia memprovokasi para tetua setelah memukuli yang muda, memaksanya terpojok seperti segerombolan lebah. Setelah itu, dia akan mencapai pencapaian kecil dalam kemampuannya dan membunuh semuanya. Dia tidak pernah mengira Li Long akan berubah-ubah meskipun dia terlihat sangat ceroboh. Terlebih lagi, dia juga berkulit tebal, benar-benar mengubah nadanya. Dia pada dasarnya telah menyaksikan sisi licin masyarakat Jianghu. Li Long tersenyum, dan menukar tiga pukulan dengan dua pukulan, jadi aku mendapat untung. Saya bisa memberi anda penghasilan lebih banyak, Li Qingshan tahu bahwa dia awalnya ingin membalas dendam. Dia baru berubah pikiran setelah mendengar nama Huang Binghu. Ketika dia memikirkan bagaimana ini adalah kedua kalinya dia harus lolos dari masalah seperti hari ini, dia merasakan emosi yang sangat campur aduk. Ia berharap suatu saat nanti, ia juga bisa menjadi seperti Huang Binghu. Tidak, dia ingin menjadi lebih kuat dari Huang Binghu. Meski jaraknya ribuan mil, jika seseorang mendengar namanya, mereka tetap akan merasakan penghormatan yang mendalam, tidak berani bertindak sembarangan. Li Long tersenyum canggung. Tidak perlu melakukan itu. Jangan hanya berdiri di sana. Mari kita bicara di dalam. Desa Keracing Oaks kita telah menghasilkan pahlawan muda. Aku hanya ingin mengenalnya lebih baik. Lalu, dia menangkupkan tinjunya ke segala arah. Rekan-rekan penduduk desa, silakan saja. Jika saya punya waktu, Li Long akan mengunjungi kalian semua. Penduduk desa saling memandang. Hasilnya benar-benar melebihi harapan mereka, tetapi karena Li Long meminta mereka pergi, mereka tidak berani untuk tidak patuh. Mereka diam-diam memberikan gelar pahlawan terhebat di desa Keracing Oaks kepada Li Qingshan. Karena dia telah terlalu merendahkan dirinya, sulit bagi Li Qingshan untuk menolaknya. Seperti yang dia katakan, tidak ada keluhan besar di antara mereka, dan dia juga ingin memahami beberapa informasi tentang kota Qingyang, terutama Sekte Gerbang Naga. Di bawah banyak tatapan hormat, Li Qingshan diundang ke rumah kepala desa Li. Dia benar-benar berbeda dari kegugupan yang dia rasakan saat menghadiri jamuan makan di rumah penjaga Liu. Dia santai dan ringan hati. Di mata orang lain, dia memiliki aura arogansi. Ini adalah perubahan mentalitas dan sikap yang berasal dari kekuatannya sendiri. Qingshan, dengan betapa mengesankannya seni bela dirimu, apakah kamu tertarik mencari pekerjaan di kota Qingyang? Iron Fizz kami dengan tulus mengundang semua pahlawan dunia untuk berkumpul. Dengan seni bela dirimu, tuanku pasti akan menyukaimu. Li Long mencoba mengikatnya sejak awal. Saya ahli dalam seni bela diri. Bolehkah saya bergabung dengan Iron Fizz hanya karena saya ingin? Li Qingshan menganggap keluasan pikiran orang ini cukup mengagumkan, tetapi dia tidak tahu bahwa Li Long sedang berkonflik di dalam. Meskipun Li Qingshan telah memukulnya dua kali, tidak ada keluhan besar di antara mereka. Jika dia bisa mengikatnya ke dalam geng, dia akan bisa saling membantu sebagai sesama penduduk desa, yang akan bermanfaat bagi statusnya di sekte tersebut. Tentu saja saya perlu dijamin. Jangan khawatir, saya bisa menjamin Anda. Iron Fizz kami adalah klan hebat dengan bisnis hebat. Pengaruh kami tidak terbatas pada kota Qingyang. Kantor pusat kami terletak di prefektur Clear River. Selama tinju Anda cukup kuat dan kontribusi Anda cukup besar, Anda tidak perlu khawatir tentang perkembangannya. Wanita dan perak juga akan ada di ujung jari Anda. Li Hu dan Li Bao sama-sama sangat iri. Mereka hanya bisa menyalahkan kakak laki-laki mereka karena tidak menjamin mereka, menghalangi mereka menikmati wanita dan perak di kota. Ya, ya, Liu Neng dari keluarga ku adalah penjaga di tanah milik pahlawan Tua Liu. Dia akan bisa menjagamu ketika saatnya tiba. Pengurus Liu juga mengikuti mereka. Dia merasa beruntung karena dia tidak terlalu menyinggung Li Qingshan di masa lalu. Siapa yang mengira bahwa penggembala sapi di masa lalu akan menjadi begitu kuat hanya dalam beberapa bulan? Seperti yang dikatakan Li Long, Li Qingshan perlahan-lahan memahami bahwa meskipun tangan besi menerima murid, mereka lebih seperti sebuah geng yang bercokol di kota. Singa besi, pahlawan Tua Liu, harus menjadi pemimpin cabang atau master sekte cabang. Li Qingshan berkata, bolehkah aku bertanya berapa tingkat seni bela diri pahlawan Tua Liu di dunia persilatan? Jika kamu bertanya pada orang lain, mereka mungkin tidak bisa menjawabmu. Tangan besi tuanku telah mencapai kesempurnaan. Dia bisa digambarkan sebagai master kelas dua. Lalu bagaimana aku membandingkannya dengan dia? Ini, Li Long tidak pernah mengira Li Qingshan akan langsung membandingkannya dengan puncak Qingyang, dan dia bahkan membandingkannya dengan tuannya. Dia menjadi agak tidak senang. Saya tidak bermaksud untuk menyombongkan diri, tetapi meskipun seni bela diri Anda mengesankan, Anda hanya berada di puncak kelas tiga. Kamu jauh dari lawan tuanku. Lalu apa perbedaan antara kelas dua dan kelas tiga? Tuanku pernah berkata bahwa seseorang yang baru memahami dasar-dasar seni bela diri dapat menghadapi tiga hingga lima orang kuat. Seorang ahli Jianghu dapat menghadapi tiga sampai lima orang seperti itu, dan seterusnya dan seterusnya. Meski tidak sepenuhnya akurat, itulah gambaran umumnya. Setelah melebihi jumlah ini, akan sulit bagi dua kepalan tangan untuk menghadapi empat tangan. Namun, ini hanya dalam konfrontasi langsung. Jika Anda menggunakan metode serangan diam-diam, seorang ahli kelas satu yang mahir dalam Qinggong dapat membunuh lusinan ahli kelas dua. Namun, lusinan pemanah biasa yang terlatih juga dapat membunuh ahli kelas satu. Li Qingshan secara kasar memahami kekuatannya. Para pengumpul ginseng itu awalnya adalah orang-orang yang pernah berlatih ilmu bela diri. Saat itu, dia bisa dianggap sebagai ahli Jianghu, jadi meskipun dia menang, itu adalah kemenangan yang sangat besar. Setelah beberapa kali berkultivasi, dia nyaris tidak berhasil mencapai level master kelas tiga. Hanya setelah meminum alkohol spiritual barulah dia menjadi master kelas tiga sejati. Seni bela diri Li Long bisa dianggap bagus, tapi dia bukanlah seorang master. Alhasil, dia sama sekali bukan lawannya. Maaf, saya sudah berjanji kepada kepala pemburu huang dari desa Drown Range bahwa saya akan bergabung dengan mereka. Saya khawatir saya tidak dapat menerima undangan Anda. Dia tidak bisa tidak memikirkan beberapa bulan yang lalu, ketika dia bahkan tidak bisa tidur nyenyak di kandang sapi. Kakak laki-laki dan perempuan iparnya memandangnya sebagai duri di pihak mereka, ingin mengusirnya apapun yang terjadi. Namun sekarang, orang-orang mengundangnya kemana-mana. Benar saja, pikir Li Long. Dia berkata dengan kasihan, desa Drown Range tidak memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Dari empat tempat di Kingyang, Iron Fist kami adalah yang paling nyaman. Semuanya berada di pegunungan, jadi bagaimana bisa dibandingkan dengan kami? Siapa yang begitu dekat dengan dunia yang ramai? Apapun, kapanpun Anda berubah pikiran dan datang ke kota Kingyang, silakan datang ke Iron Fist untuk menemukan saya. Sebut saja namaku. Li Kingshan tidak bisa menahan senyum. Benar saja, tidak banyak orang yang mengembara di Jianghu demi keadilan. Dia bertanya tentang lebih banyak hal, dan Li Long menjawab semua yang dia tahu. Melihat betapa dia begitu setia, Li Kingshan bukanlah orang yang tidak bijaksana, jadi dia menunjukkan rasa hormat. Saudara Li, saat ini bukan festival, jadi mengapa kamu kembali? Li Long tiba-tiba merendahkan suaranya. Aku kembali kali ini untuk sesuatu yang besar yang mengancam desa Kera Ching Oaks. Benteng Angin Hitam mungkin akan memperlakukan desa Kera Ching Oaks sebagai target penjarahan. 36. Pengurus Liu tergagap, tidak, ku rasa tidak. Benteng Angin Hitam sangat jauh dari sini. Mereka belum pernah ke sini sebelumnya. Dia adalah rumah tangga terbesar di desa, jadi dia adalah orang pertama yang berkulit hitam. Benteng Angin datang untuk mencari. Saya mendengar bahwa desa-desa yang dekat dengan Benteng Angin Hitam telah memperkuat pertahanan mereka dan membangun tembok. Itu sebabnya para bandit berada begitu jauh. Ini hampir musim dingin, jadi mereka perlu menyimpan makanan untuk melewati musim dingin. Pramu Garaliu, lumbungmu sudah penuh, bukan? Jangan bilang pemerintah tidak peduli. Baru sekarang Li Kingshan mengetahui bahwa para bandit gunung juga mengadakan perburuan musim gugur. Bagi para pemburu, musim gugur adalah saat binatang buas menjadi gemuk, namun bagi para bandit, saat itulah rakyat jelata yang baru saja menuai hasil kerja mereka berada pada kondisi paling gemuk. Huff, pemerintah mengumpulkan uang setiap tahun, mengatakan bahwa mereka ingin memberantas para bandit, tapi mereka tidak pernah melakukan apapun. Pramu Garaliu berkata, kalau begitu, lalu apa yang harus kita lakukan? Keponakan, kenapa kamu tidak membawa lebih banyak orang kembali? Li Long meliriknya dengan kesal. Dia juga bersedia membawa lebih banyak orang kembali, tapi dia hanya salah satu murid Master Sekte, bukan pemimpin Iron Fish. Tidak apa-apa bagi saudara-saudaranya untuk makan dan minum bersamanya, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk melawan para bandit dari benteng angin hitam. Namun, itu semua berkat Stewart Liu dia bisa menjadi murid Iron Lion. Karena persahabatan lama ini, tidak pantas baginya untuk menegurnya. Dia hanya berkata, aku sendiri saja sudah cukup. Kali ini, yang pasti bukan pemimpin kubu angin hitam itu sendiri. Kemungkinan besar dia adalah salah satu pemimpinnya. Selama aku menyebutkan nama tuanku, dia harus melakukannya. Beri aku sedikit wajah. Namun, aku juga membutuhkan beberapa orang untuk menjaga penampilan. San Shan, Li Long menatap Li King Shan dengan penuh harap. Dengan seorang ahli di sisinya, dia merasa sedikit lebih percaya diri. Li King Shan sangat meragukan penjelasan ini. Bagaimana mungkin seseorang yang datang jauh-jauh ke sini mundur begitu saja setelah mendengar namanya. Namun, dia tidak akan membiarkan desa kecil yang membesarkannya ini diinjak-injak oleh orang lain. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, itu tugasku. Dengan janjinya, Li Long pun menjadi tenang. Dengan bantuan ahli kelas tiga, masalah ini akan lebih terjamin. Ini juga merupakan alasan utama mengapa dia bersedia menoleransi Li King Shan sejauh ini. Kepala desa Li dan pengurus Liu mengatur beberapa pekerja dan pelayan untuk melakukan persiapan. Mereka juga melengkapi beberapa senjata. Meski pemberitaannya masih tertutup rapat, suasana langsung mencekam. Pramugara Liu berkata dengan suara gemetar, Keponakan, Haruskah kita bersembunyi? Li Long berkata, Tidak perlu menghindari ini. Mereka di sini untuk menjarah. Mereka tidak akan melakukan pembunuhan atau pembakaran tanpa alasan. Tapi, saya khawatir Anda harus mengeluarkan sedikit darah kali ini. Pramugara Liu menghela nafas panjang. Jika itu sebuah berkah, maka itu bukanlah sebuah kemalangan. Jika itu sebuah kemalangan, maka hal itu tidak dapat dihindari. Dia bisa pergi, tapi bisnis keluarganya tidak bisa. Mereka menunggu dengan tenang di kamar. Kedua bersaudara itu, Li Hu dan Li Bao, masih berkeringat ketakutan sambil memegang senjata. Mereka terus-menerus memikirkan berbagai rumor mengerikan mengenai Gunung Angin Hitam. Li Long melirik saudara-saudaranya sebelum melirik Li Qing Shan, yang tetap tidak terpengaruh dan beristirahat dengan mata tertutup. Dia menghela nafas dalam. Jika kamu memiliki setengah keberaniannya, aku bersedia membawamu ke kota Qingyang. Dentang, dentang, dentang. Bahkan sebelum langit menjadi gelap, tiba-tiba terdengar Gong dari luar desa. Itu adalah seorang pengintai yang ditempatkan di luar desa, seorang junior yang cerdas dan gesit yang dipilih oleh Pramugara Liu. Mereka di sini, kata Li Long. Li Qing Shan membuka matanya. Betapa beraninya para bandit ini untuk menjarah di siang hari bolong. Gong tiba-tiba berhenti. Mereka bergegas menuju pintu masuk desa dan melihat awan debu mendekat dari jauh. Dalam sekejap mata, itu telah tiba di hadapan mereka. Ada beberapa lusin orang. Apakah mereka tinggi atau pendek, gemuk atau kurus, mereka semua memiliki ekspresi yang kejam. Orang yang memimpin mengendarai kuda poni yang bisa berjalan di jalan pegunungan. Dia sebenarnya memegang kepala berdarah di tangannya. Xiao Liu, Pramugara Liu berseru. Kepala itu milik junior yang dia kirimkan untuk diselidiki, tapi sebenarnya dia dibunuh begitu saja. Dia menjadi sangat ketakutan hingga perut dan kakinya melemah. Dia memandang Li Long. Bukankah kamu bilang mereka tidak akan membunuh orang tanpa alasan? Alis Li Long berkerut. Dia berkata dengan lembut, mereka mencoba membunuh untuk membangun kekuatan mereka. Setelah itu, dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras, saya Li Long dari tangan besi. Bolehkah saya bertanya bos benteng angin hitam mana yang telah datang? Ini bos ketiga kami. Jika kamu berakal sehat, serahkan uang dan makananmu. Jangan buat kami membuang-buang waktu, atau kami akan membakar desamu yang jelek itu. Seorang bandit berseru, dan bandit lainnya mengikuti. Mereka bermain-main dengan senjata di tangan mereka sambil tersenyum mencemoh. Sepertinya mereka sedang melihat sekelompok domba yang menunggu untuk disembeli. Bos ketiga memiliki janggut lebat dan wajah galak. Dia melemparkan kepalanya ke tanah dan kepalanya berguling ke kaki Li Long. Iron Fish, jika Iron Lion ada di sini, aku akan segera pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Kamu pikir kamu ini siapa? Ketika Li Hu dan Li Bau melihat awan debu, mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Kaki mereka gemetar, dan saat ini, mereka bahkan melemah dan jatuh ke tanah. Para bandit itu tertawa keras. Bos ketiga sangat mengesankan. Ekspresi Li Long berubah dan dia tersentak. Dikabarkan bahwa dari semua bos kubu Black Queen, bos ketiga adalah yang paling buas dan temperamental. Dia akan menjarah dan menjarah tanpa ragu-ragu. Di mata penduduk desa di dekat benteng, dia adalah seseorang yang bahkan lebih menakutkan daripada penguasa benteng angin hitam. Namun, karena bos ketiga menanyakan siapa dirinya, terbukti dia masih takut dengan Iron Fish dan menanyakan hubungannya dengan Iron Lion. Situasi di luar kendalinya, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya. Aku murid terakhir tuan, aku tahu kamu akan datang, jadi aku tidak ingin kamu kembali dengan tangan kosong. Aku sudah memberimu hadiah kecil, jadi tolong luangkan desa keracing oks demi tuanku. Pengurus Liu menawarkan sebuah kotak sulaman dengan tangan gemetar. Bos ketiga menyerang dengan kudanya, dan kotak bersulam itu terbang ke tangannya, menunjukkan seni bela diri yang mengesankan. Dia membuka kotak itu, dan kotak itu berisi perak mengkilat. Namun, wajahnya perlahan menjadi gelap. Seratus tael, apakah kamu mencoba mengirim seorang pengemis? Beba ginda yang agung, kami sudah melakukan yang terbaik. Sebelum malam tiba, aku ingin melihat seribu tael perak dan jatah seribu kati. Kalau tidak, haf, ketika bos ketiga sampai di sana, dia tiba-tiba mengjelat bibirnya dan tersenyum jorok. Adik-adikku juga ingin meminjam beberapa wanita. Jangan khawatir, kami tidak merampok mereka, kami hanya meminjamnya. Setelah selesai, kami akan mengembalikannya kepadamu pada musim semi mendatang. Semua bandit tertawa dengan tidak senonoh. Wanita manapun yang bisa menjadi istri bos ketiga kita pasti beruntung. Saat musim semi tiba, mungkin wanita itu bahkan tidak ingin kembali. Li Long tahu yang terbaik. Tidak ada wanita yang bisa kembali dari benteng Black Queen. Mereka semua telah disampai mati. Dia berkata dengan keras, apakah bos ketiga benar-benar tidak peduli sama sekali dengan Iron Fist. Pengurus Liu bahkan lebih terkejut dengan angka ini. Dia tertegun tak bisa berkata-kata. Jangan membuatku menunggu terlalu lama. Bos ketiga bahkan tidak melihat ke arah Li Long. Dia menoleh dan memerintahkan bawahannya, cepatlah. Dua puluh bandit itu tertawa ketika mereka berjalan mengelilingi kelompok Li Long. Mereka memasuki desa dan mengetuk setiap pintu. Jika ada yang berani membuka pintu, mereka akan mendobraknya. Ratusan penduduk desa diusir seperti domba. Mereka berkumpul dalam ketakutan. Gonggongan anjing dan ratapan wanita serta anak-anak memenuhi udara. Bos ketiga tertawa ketika melihat pemandangan ini. Ayo istirahat di desa ini malam ini. Anak ini baru berusia 14 tahun. Dia tidak melakukan hal buruk apapun dalam hidupnya. Tiba-tiba, suara yang sangat tenang terdengar. Suasananya sangat tenang sehingga sepertinya tidak cocok dengan situasi saat ini. Namun, dalam ketenangan itu, sepertinya ada niat membunuh yang tak terkendali yang ditekan. Li Qingshan mengangkat kepala Little Six dari tanah dan menutup matanya dengan lembut. Bos ketiga menyipitkan matanya. Siapa kamu? Dia tidak memperhatikan Li Qingshan. Sejak awal, ketika kepalanya dilempar, kepala Li Qingshan menunduk dan tubuhnya gemetar. Dia pikir itu adalah ketakutan. Namun, Li Qingshan tidak lagi gemetar. Perlahan-lahan dia berkata, ini adalah anak yang sangat baik dan pintar. Orang tuanya juga sangat menyayanginya. Bos ketiga menguap, apa yang kamu coba katakan? 37. Para bandit tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon lucu. Namun, bos ketiga merasakan sesuatu yang menakutkan dari tubuh Li Qingshan dan tidak tertawa terbahak-bahak. Kepalanya jatuh ke tanah dan tali busur ditarik sepenuhnya. Mati, Li Qingshan menyerang dalam sekejap. Raungan amarahnya tidak mampu meredam suara tali busur, dan anak panah itu melesat ke arah bos ketiga dengan amarahnya yang mengerikan. Sebuah cahaya hitam melesat di udara, dan kekuatan yang sangat besar membuat bos ketiga terbang tinggi ke udara sebelum dia jatuh dengan keras ke tanah. Kekuatan tiga busur batu sangat mencengangkan, dan gerakan Li Qingshan mulus. Pada jarak sedekat itu, hanya ahli kelas dua atau lebih tinggi yang bisa menghindarinya, tapi bos ketiga jelas bukan salah satu dari mereka. Desa yang bising itu langsung menjadi sunyi. Semua bandit menatap dengan mata terbelalak, tidak dapat mempercayai pemandangan ini. Bos ketiga sebenarnya telah dibunuh oleh seorang remaja. Penduduk desa memandangnya seolah dia adalah dewa. Bagi mereka, para bandit adalah iblis yang menakutkan, dan bos ketiga adalah pemimpin iblis tersebut. Sekarang Li Qingshan telah membunuh bos ketiga dengan satu serangan, dia seperti dewa. Situasinya telah terbalik, tapi tidak ada kegembiraan di wajah Li Long, hanya ketakutan. Bos ketiga, bos ketiga, beberapa bandit mengepung bos ketiga, dan dia batuk setegup darah. Dengan ekspresi galak, dia menunjuk ke arah Li Qingshan dan berkata, bunuh dia. Dia bisa dianggap ahli kelas tiga, jadi dia bereaksi dalam sekejap. Meskipun dia tidak bisa menghindari panah tersebut, dia menghindari titik penting. Anak panah itu menembus bahu kanannya, menghancurkan semua tulang di dekatnya. Tangan kanannya bisa dianggap lumpuh, matanya merah, dan dia hanya ingin menguliti Li Qingshan hidup-hidup. Para bandit bereaksi dan mengambil pedang, pedang, dan tombak mereka, mengaum saat mereka menyerang Li Qingshan. Embusan angin bertiup di belakang kepalanya saat lembing pendek menusuk ke belakang kepalanya. Tanpa menoleh, dia sedikit memiringkan kepalanya dan meraih lembing tersebut. Dia berbalik dan melemparkannya. Lembing itu membalas dengan sepuluh kali kecepatan aslinya, memakukan bandit penyerang ke pintu. Sebuah tombak, pedang bulu angsa, dan tombak berumbai merah semuanya menusuk ke arahnya pada saat yang bersamaan. Li Qingshan meraih batang tombak dan menariknya dengan kuat. Kedua bandit itu kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke arahnya dengan ketakutan. Sepasang lengan besi sudah menunggu mereka dan menghantam dada mereka seperti palu besi. Suara teredam terdengar dan kedua bandit itu terlempar sambil muntah darah. Memanfaatkan kesempatan ini, Yan Ling Sabre menusuk dada Li Qingshan. Pedang dan pedang sedingin es menyentuh perut bagian bawahnya. Sepertinya pedang itu hendak menembus tubuh Li Qingshan, tapi pedang itu tidak mampu bergerak satu inci pun lebih jauh. Sepasang telapak tangan besi Li Qingshan menghantam kepala bandit itu dengan kekuatan dua angin yang menusuk. Ketika dia meletakkan tangannya, bandit itu jatuh ke tanah seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Darah perlahan merembes keluar dari tujuh lubangnya. Dia melangkah menuju pemimpin ketiga, tapi teriakan perang di belakangnya sudah memekakkan telinga. Dengan jentikan jari kakinya, dia mengaitkan tombak itu dan memegangnya di tangannya. Tidak ada teknik, tidak ada kekhawatiran, hanya sapuan saja. Angin kencang menimbulkan debu setengah lingkaran dan bergegas menuju bandit gunung. Ujung tombaknya patah dan terbang, menembus tanah. Beberapa senjata beterbangan diikuti dengan serangkaian jeritan darah yang mengental. Beberapa orang mencoba untuk memblokir, tetapi mereka tidak dapat memblokir kekuatan sapuan tombak tersebut. Asap dan debu tersebar ke segala arah. Empat bandit jatuh ke tanah. Hanya seorang bandit pendek yang tersapu wajahnya dan mati di tempat. Tiga bandit lainnya semuanya dada mereka dibelah dan berteriak di tanah. Darah segar menyembur ke tanah seolah-olah tidak ada gunanya, dan warna yang kaya mengalir ke mana-mana. Li Qingshan melirik tombak yang patah itu dan bergumam, senjata yang buruk. Dia melemparkannya ke tanah, tapi dia tidak tahu berapa banyak tulang dan baja keras yang dia sapu secara paksa dalam sekejap. Bagaimana senjata biasa bisa menahan serangan seperti itu? Dalam sekejap mata, delapan bandit tewas atau terluka parah. Para bandit di belakang mereka berteriak ketakutan dan berhenti. Mereka memegang senjata dan tidak berani bergerak maju. Mereka tercengang melihat pemandangan tragis ini. Pemuda yang awalnya biasa-biasa saja tampaknya telah berubah menjadi dewa pembunuh yang menakutkan dalam sekejap. Li Qingshan terus berjalan menuju bos ketiga. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi matanya berkedip-kedip dengan cahaya merah yang bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Namun, pikirannya dengan cepat menganalisa situasi. Dia tidak membiarkan amarahnya menguasai kepalanya. Hanya bos ketiga yang bisa dianggap sebagai master kelas tiga di sini, jadi dia melukainya dengan parah segera setelah dia menyerang, menghilangkan ancaman terbesar. Ada beberapa master di antara bandit lainnya, tetapi kebanyakan dari mereka berada di level pengumpul ginseng. Mereka hanya berlatih beberapa seni bela diri dan cukup untuk menindas rakyat jelata, tapi mereka jelas bukan lawannya. Aku, aku akan mati di sini. Bos ketiga menopang dirinya dan bergerak mundur. Dia menatap Li Qingshan yang mendekat dengan ketakutan. Dia seperti dasmon humanoid dari legenda yang tiba-tiba berubah dan memperlihatkan taring ganasnya. Tidak peduli berapa banyak orang di sekitarnya, mereka tidak dapat melindungi keselamatannya. Jika aku mati, seluruh desa Keracing Oaks akan mati bersamaku. Tahukah kamu siapa kakak tertuaku? Ekspresi Li Long menjadi lebih buruk lagi. Dia naik dan meraih Li Qingshan. Qingshan, jangan gegabuh. Bos ketiga memanfaatkan kesempatan itu untuk menaiki kudanya. Dia menarik kendali dan kudanya berlari menjauh. Bandit lain tidak membutuhkannya untuk mengatakan apapun. Mereka semua mengikutinya seperti segerombolan lebah. Mereka bahkan tidak peduli dengan para bandit yang terluka. Li Qingshan melepaskan diri dari pengekangannya dan mencengkram leher Li Long dengan erat. Dia mengangkatnya, apakah kamu ingin mati juga? Li Long berkata dengan susah payah, aku, aku tidak bisa membunuh Bos Benteng Angin Hitam. Pernahkah kamu mendengar tentang desa Elem? Desa Elem, pengurus Liu, yang terjatuh ke tanah dan ketakutan setengah mati, tiba-tiba berteriak tanpa sadar. Desa Elem apa? Li Qingshan mengendurkan cengkramannya. Penduduk desa Elem selalu berlatih seni bela diri. Mereka galak dan garang. Mereka pernah membunuh Bos Benteng Angin Hitam. Namun, tidak lama kemudian, penguasa Benteng Angin Hitam secara pribadi memimpin lima bos dan membantai lebih dari seratus orang di desa tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Mereka menumpuknya menjadi tumpukan mayat. Penguasa Benteng Angin Hitam secara pribadi memimpin para bos untuk mempersembahkan korban kepada saudara-saudara mereka yang gugur. Apakah Anda ingin kejadian tragis seperti itu terjadi di desa Keracing Oks? Kalau begitu, apakah kita akan membiarkan mereka menginjak-injak dan mempermalukan kita? Li Kingshan menggeram. Kingshan, aku tahu bagaimana perasaanmu, tapi situasinya lebih kuat darimu. Kalau begitu biarkan aku menjadi lebih kuat. Ekspresi seluruh penduduk desa berubah. Pada saat ini, mereka mendengar bos ketiga meninggalkan kalimat yang sangat kejam dari jauh. Desa Keracing Oksmu akan dibantai. Beberapa orang jatuh ke tanah karena ketakutan. Tangisan dan ratapan kembali terdengar. Tidak ada kesenangan sama sekali dalam mengusir para bandit. Seorang bandit yang terluka memegangi dadanya sambil tersenyum kejam. Kalian semua akan dikuburkan bersamaku. Apakah kamu sudah selesai? Kata Li Kingshan. Apa? Li Kingshan melepaskan Li Long dan menendang bilah bulu angsa di samping kakinya. Bilahnya menembus tenggorokan bandit itu, dan dia segera menghembuskan nafas terakhirnya. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Li Kingshan menghabisi bandit-bandit lainnya yang terluka satu persatu. Dia berbalik dan berkata kepada penduduk desa, tidak akan terjadi apa-apa. Saya berjanji. Setelah itu, matahari terbenam di barat, dan sinar terakhir menghilang dari cakrawala. Kegelapan turun di pegunungan dan daratan. Di samping api unggun yang menderu-deru, dua bandit membantu bos ketiga mencabut anak panah. Bos ketiga berteriak kesakitan dan menamparkan salah satu bandit itu. Tidak bisakah kamu bersikap lebih lembut lagi? Mulut bandit itu berlumuran darah akibat tamparan itu. Dia tergagap, takut untuk membalas. Para bandit lainnya semuanya sedih. Di bawah ketenaran kubu Black Queen, sudah sangat lama sejak mereka mengalami kekalahan seperti ini. Mereka sudah terbiasa dengan tatapan ketakutan dan sanjungan, dan mereka terbiasa mengambil perak dan wanita sesuka mereka. Kalian semua, bersemangatlah. Kami pasti akan membalas dendam. Begitu kami menangkap bocah itu, bos ketiga tersenyum kejam. Potong dia menjadi ribuan bagian. Segera, bandit lain setuju. 38. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Bos ketiga meraung. Meskipun dia terluka, dia masih berkultivasi. Siapa sebenarnya yang bisa membunuh seseorang di bawah pengawasan banyak bandit. Uh, leher bandit lain digorok dan dia jatuh ke tanah. Baru saja, dia adalah orang pertama yang setuju dengan bos ketiga bahwa dia ingin memotong Li Qingshan menjadi ribuan bagian. Hutan yang gelap sepertinya menyembunyikan iblis yang menakutkan. Bayangan menakutkan langsung menyelimuti semua bandit. Tidak ada yang bisa melihat siapa yang melakukannya. Bagaimana hal itu terjadi? Mereka tidak tahu apakah merekalah yang akan mati berikutnya. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Dalam kekacauan itu, bandit ketiga dan keempat jatuh ke tanah. Seolah-olah sabit malaikat maut diam-diam memanen kehidupan. Angin malam terasa dingin. Pisau berburu yang sangat indah, seperti ular berbisa, merayap di rumputan tinggi yang layu. Bilahnya ditutupi dengan cairan rumput berwarna gelap, sehingga tidak memantulkan cahaya apapun. Malam ini, tidak ada bulan. Li Qingshan berdiri di hutan gelap di lereng bukit, mengamati semuanya. Hanya dia yang bisa melihat N kecil memegang pisau berburu, berjalan mondar-mandir membuatnya marah. Hatinya yang mati rasa dan layu untuk waktu yang lama meledak dengan emosi yang kuat untuk pertama kalinya. Dia ingin membunuh semua orang ini. Li Qingshan melihat N kecil mencoba mendekati bos ketiga beberapa kali, tetapi diblokir. Energi darah dari master kelas tiga sudah sangat kuat, dan sudah bisa menahan hantuyin. Alasan mengapa Little N bisa dekat dengannya adalah karena dia menggunakan energi hidupnya sendiri untuk memberinya makan setiap hari. Ah, ah, dua jeritan terdengar, dua bandit lagi tewas. Bos ketiga bukanlah orang yang tidak berguna, dia berteriak, tetap bersatu. Semua bandit berkumpul di sekelilingnya untuk memastikan keselamatannya. Energi darah dan energi kehidupan berkumpul seperti nyala api besar. Bahkan Little N tidak bisa mendekat. Li Qingshan meminum seteguk anggur spiritual di dalam labu. Tinju kekuatan besar sapi iblis tidak dikenal karena kecepatannya, juga tidak memiliki apa yang disebut kinggong. Dia mengandalkan ketahanan seekor lembu dan pengisian kembali anggur rohani untuk mengejar ketinggalan. Dia memulihkan vitalitasnya dan mengangkat busur pemecah batu. Sekarang giliranku Gulita terkejut. Hanya dari suaranya saja, orang dapat mengetahui bahwa itu adalah tali busur yang sangat kuat. Suaranya pendek dan anggun, membawa kekuatan tajam yang bisa menembus udara. Anak panah itu bersiul menembus kegelapan di kejauhan, menembus dada seorang bandit dan memakukan tubuh bandit di belakangnya. Membunuh dua burung dengan satu batu. Saat dia mendengar dentingan tali busur, bandit itu telah tertusuk. Para bandit telah melalui beberapa pertempuran, namun tidak satupun dari mereka dapat bereaksi tepat waktu. Bos ketiga tahu bahwa ini karena panahnya lebih cepat daripada suara. Orang yang menembaknya adalah seorang ahli. Di seluruh Qingyang, sepertinya hanya ada satu orang yang bisa menembakkan anak panah seperti itu dengan satu busur. Bukan, bukan orang itu. Kalau tidak, dia pasti sudah mati sekarang. Bos ketiga melirik kebahu kanannya yang terluka dan teringat bocah nakal yang memaksanya ke dalam situasi ini. Awalnya, dia mengira dia ceroboh, itulah sebabnya dia tertipu oleh serangan diam-diam. Dia tidak pernah mengira memanah anak nakal itu akan begitu menakutkan. Kenyataannya, teknik memanah Li Qingshan tidak terlalu akurat. Terlebih lagi, dia tiba-tiba menggunakan busur berat seperti busur pemecah batu dari jarak yang sangat jauh. Namun, semua bandit sudah berkumpul, jadi dia tidak perlu memidik. Yang harus dia lakukan hanyalah menembak di tengah, dan tidak ada alasan baginya untuk meleset. Bos ketiga, itu bocah nakal yang sebelumnya. Dia sudah menyusul. I dia mencoba membunuh kita semua. Anak panah itu datang dari arah itu. Ayo kita bertarung habis-habisan dengannya. Tidak, kita tidak bisa. Setelah kita berpisah. Saat mereka berdebat, anak panah kedua menembus dada bandit lain. Wajah setiap bandit berubah ketakutan. Mereka begitu bingung hingga seperti sekelompok domba yang menunggu untuk disembeli. Bos ketiga memerintahkan, hanya itu yang dilakukan bocah itu. Ayo kita serang dan bunuh dia bersama-sama. Dia memimpin para bandit saat mereka menyerbu ke atas bukit, sambil berteriak dan berteriak. Li Qingshan berdiri di tempatnya tanpa ragu-ragu, menembakkan panah demi panah. Sebuah anak panah ditembakkan dari tali busur yang kencang, bersiul menembus kegelapan. Ia menembus tiga daun layu saat berputar, menusuk tubuh bandit. Kemudian menembus lapisan daging hingga tersangkut di tulang. Baru saja, ia dengan enggan berhenti bergerak. Dampak besar dari panah itu bahkan tidak membuat bandit itu sempat menangis kesakitan. Salah satu bandit di sampingnya menghentikan langkahnya dan menoleh dengan ngeri. Sebelum rasa takut di matanya hilang, dia merasakan sakit yang menusuk di kepalanya, dan dia kehilangan kesadaran. Jarak antar anak panah sebenarnya sangat pendek. Serangan para bandit terhenti, dan mereka buru-buru mencari perlindungan. Namun, bahkan sebelum mereka sempat mengatur nafas, bekas darah aneh sekali lagi muncul di tenggorokan mereka. Mereka bahkan lebih akurat dan menakutkan daripada anak panah. Seseorang meninggal setiap saat, semangat yang dibangkitkan oleh rasa takut lenyap. Hanya ketika mereka sadar kembali barulah mereka menemukan bahwa bos ketiga telah menaiki kuda poni dan berlari menuju benteng angin hitam. Mereka segera berpencar. Li Qingshan membawa busur pemecah batu di punggungnya dan merasakan lengannya sedikit sakit. Kekuatan busur tiga batu sungguh luar biasa. Dia hanya menembakkan selusin anak panah, dan dia merasa agak sulit untuk melanjutkan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menyesap alkohol lagi. N kecil, ayo kita kejar mereka. Di desa Keracing Oaks, penduduk desa masih dalam keadaan panik. Li Long saat ini sedang memerintahkan orang untuk mengumpulkan mayat-mayat itu. A. Lama, bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Sebuah suara tua dan bermartabat terdengar dalam kegelapan. Li Long bergidik. Tuan, mengapa kamu datang? Itu adalah penguasa tangan besi yang telah mengguncang kota Kingyang, singa besi Liu Hong. Saya khawatir Anda tidak akan mampu menaklukkan para bandit itu, jadi saya datang untuk melihatnya. Liu Hong muncul dari kegelapan. Matanya seperti cincin, dan dia memancarkan martabat bahkan tanpa merasa marah. Dia mengenakan jubah besar dan mewah dan tampak menakjubkan, seperti singa yang perkasa. Dia melirik mayat para bandit. Kamu berselisih dengan kubu angin hitam. Hem, kamu tidak melakukannya. Pukulan yang sangat berat. Katakan padaku, apa yang terjadi? Li Long hanya bisa menceritakan semuanya secara detail. Ketika Liu Hong mendengar tindakan bos ketiga, dia mendengus dingin. Beraninya dia meremehkan ku dan tangan besi seperti ini. Jika aku ada di sini, aku pasti akan membunuhnya sendiri. Aku ingin melihat apakah beruang buta itu cukup berani untuk berselisih dengan ku atau tidak. Ketika dia mendengar bagaimana Li Qingshan menyerang, dia memuji, sungguh keberanian dan keterampilan. Menurut Anda berapa umur Li Qingshan ini? Kira-kira 15. Li Long sendiri agak terkejut, jadi dia hanya bisa mengatakannya dengan lantang. Baru sekarang dia ingat bahwa Li Qingshan masih remaja. Apa? Dia baru 15 tahun. Liu Hong terkejut. Dia adalah seorang veteran Jianghu. Apalagi master kelas 3 berusia 15 tahun, dia bahkan pernah melihat master kelas 1 sebelumnya. Namun, di belakang para pemuda berbakat ini ada bayangan klan dan sekte besar. Paling tidak, mereka memiliki seorang master dengan seni bela diri yang tak tertandingi. 39. Li Long menunjuk ke suatu arah dan Liu Hong melangkah mendekat. Iron Fist tidak terlalu ahli dalam teknik gerakan, tapi dia mengambil tujuh atau delapan langkah lebih lama di setiap langkahnya dibandingkan orang biasa. Lengan bajunya berkibar tertiup angin dan dia tidak melambat sama sekali. Tak lama kemudian, dia tiba di tempat para bandit gunung angin hitam berhenti dan menyalakan api unggun. Hanya beberapa mayat yang tersisa di sana sekarang dan beberapa serigala sedang menggerogoti mayat tersebut. Mereka mengangkat kepala dan melolong mengancam ketika mendengar suara itu. Liu Hong mendengus dingin seperti sambaran petir. Serigala melolong dan lari ketakutan. Liu Hong memeriksa mayat-mayat itu. Ini benar-benar kekuatan busur pemecah batu. Huang Binghu sebenarnya telah memberikan senjatanya yang terkenal. Apakah dia murid Huang Binghu? Tidak. Dengan seni bela diri harimau yang sakit-sakitan itu, dia tidak bisa membesarkan murid seperti itu. Padahal, karena dia telah memberikan busur pemecah batu padanya, Huang Binghu mungkin bermaksud agar dia mengambil alih jabatan kepala berburu. Pantas saja dia tidak takut dengan kubu angin hitam. Selama dia kembali ke desa Drown Reigns, Black Benteng Angin tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Bukan berarti mereka bisa menghancurkan desa Drown Reigns. Apakah Li Qingshan benar-benar ingin membunuh mereka semua? Bau darah menyengat hidungnya, dan Liu Long sedikit gemetar. Dia telah berlatih seni bela diri selama lebih dari satu dekade, jadi berkelahi dan tawuran bukanlah hal yang luar biasa baginya. Namun, dengan pengaruh tangan besi di kota Qingyang, dia tidak memiliki lawan yang cocok untuk melawannya sampai mati. Paling-paling, dia akan memberikan pelajaran kepada beberapa huligan bodoh atau orang yang lewat di Jianghu. Dia belum pernah melihat mayat sebanyak itu sebelumnya. Karena kita telah menjadi musuh bebuyutan, kita jelas harus membunuh mereka semua. Ah, lama, itu terlalu mudah di kota Qingyang. Awalnya, dengan bakatmu, keterampilanmu seharusnya jauh lebih hebat dari ini. Liu Hong merasa itu wajar saja, jadi dia memberikan pelajaran kepada muridnya. Li Long tergagap, tidak bisa menjawab. Liu Hong terus memeriksa mayat-mayat itu. Hem, luka ini aneh sekali. Dia menemukan seorang bandit yang meninggal karena tenggorokannya digorok. Apa yang aneh tentang itu? Bandit ini mati di tengah tumpukan orang. Lihat ekspresi dan postur tubuhnya saat dia mati. Sepertinya dia tidak bereaksi sama sekali. Tentang apa semua ini? Setelah itu, dia menemukan banyak mayat bandit lainnya dengan luka yang sama. Hati Li Long menggigil saat membayangkan pemandangan aneh itu. Dia tidak bisa tidak melihat sekeliling pegunungan dan hutan yang gelap sepertinya menyembunyikan hantu. Hanya ketika dia melihat Li Hong dia merasa lebih nyaman. Selama teknik gerakanmu cukup bagus, kamu bisa mencapainya. Namun, di seluruh Qingyang, hanya master sekte gerbang naga yang bisa menyaingi teknik gerakan seperti itu. Li Qingshan tidak hanya mendapat bantuan, tapi dia juga sangat kuat. Tidak peduli seberapa berpengalaman Li Hong di Jianghu, dia tidak dapat menebak bahwa bandit gunung tidak dapat bereaksi karena mereka tidak dapat melihat musuh. Mereka mengikuti jejak yang tertinggal di tanah dan pergi jauh ke pegunungan. Mayat para bandit terlihat jelas ada yang terjatuh ke tanah setelah terkena panah, ada pula yang meninggal karena lehernya digorok. Li Qingshan mencengkeram lehernya. Saat itu, dia tidak terlalu takut, tapi sekarang, dia benar-benar merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Mereka menemukan mayat bandit lain. Li Hong berkata, semua bandit sudah mati. Hanya bos ketiga yang tersisa. Setelah itu, mereka menemukan seekor kuda poni yang roboh di tanah, mulutnya berbusa. Tak lama kemudian, Li Hong berhenti dan menatap ke bawah pohon besar. Bahkan dia, seorang anggota Jianghu yang berpengalaman, sangat terkejut. Darahnya sudah menyebar sangat jauh. Bau darah bahkan lebih menyengat daripada di sekitar api unggun tempat sebagian besar bandit baru saja mati. Hanya dengan sekali pandang, Li Hong tidak bisa menahan muntah, seolah dia ingin memuntahkan semua kengerian yang dia lihat malam ini. Sepanjang malam, bos ketiga sepertinya tenggelam dalam mimpi buruk yang tidak bisa dia bangun. Orang-orang di sekitarnya mati satu per satu, sementara dewa kematian mendekatinya selangkah demi selangkah. Bos ketiga mengedarkan teknik gerakannya dan mati-matian melarikan diri menuju benteng Black Queen. Meskipun dia tidak secepat sekte gerbang naga, mungkin bahaya telah merangsang potensinya, jadi dia tidak lambat sama sekali. Angin jahat berputar di sekelilingnya, mengejarnya dari dekat. Dia tidak berani berhenti sama sekali. Hanya ketika dia telah mengeluarkan seluruh kibatinnya barulah dia berhenti. Dia berhenti di bawah pohon besar dan terengah-engah. Melihat ke bawah lereng, dia sudah bisa melihat jejak benteng angin hitam. Saat dia tersenyum. Tanah itu bersiul di udara, menembus pahanya dan menancap jauh di batang pohon. Daun-daun layu berguguran seperti hujan. Bos ketiga mengabaikan rasa sakit yang luar biasa. Dia melihat sosok menakutkan yang berjalan keluar hutan dengan senyuman di wajahnya. Ia ibarat seorang pemburu yang telah menangkap mangsanya yang sudah lama ia kejar. Tali busur di tangannya masih bergetar. Inilah akhirnya, Bos ketiga. Saya mengaku kalah hari ini. Jianghu adalah tempat yang kecil, jadi mengapa tidak berteman? Ah! Di saat yang berbahaya seperti itu, Bos ketiga benar-benar mengambil sikap seorang penjahat dan mulai berbicara dalam Jianghu. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, sebuah anak panah menembusnya. Jangan sebutkan kata itu, karena kamu tidak layak. Ayo, bicaralah. Ceritakan semuanya tentang benteng angin hitam. Berapa banyak orang yang kamu miliki? Berapa banyak bos yang kamu miliki? Seni bela diri apa yang dipraktikan oleh bos pertama? Jika aku memberitahumu, maukah kamu mengampuniku? Bos ketiga berkeringat. Dia kesakitan dan ketakutan. Li Qingshan mempertimbangkannya sejenak. Tidak, aku sudah bilang kalau kamu harus mati hari ini. Aku akan memberimu kematian secepatnya. Dia bahkan tidak perlu berbohong. Dia baru saja memberitahu bos ketiga dengan jelas bahwa dia ingin membunuhnya. Dia bisa memberitahunya atau tidak? Bos ketiga berkata, Persetan, jika kamu ingin membunuhku, datanglah padaku. Mari kita lihat apakah aku akan mengerutkan kening. Li Qingshan tersenyum dingin. Itulah yang kuinginkan. Lampu merah yang bahkan dia tidak sadari mengalir di kedalaman matanya. Li Long memaksa dirinya untuk tenang, tapi matanya menghindari mayat di bawah pohon. Tuan, haruskah kita terus mengejar? Liu Hong melambaikan tangannya. Tidak perlu. Dengan munculnya bintang jahat seperti itu, dunia persilatan akan penuh dengan masalah mulai sekarang. Dia telah melihat banyak orang kejam di Jianghu. Bos ketiga ini tidak kalah dengan mereka. Namun, jarang sekali melihat seseorang yang begitu kejam dan tanpa belas kasihan begitu mereka memasuki Jianghu. Siapa yang tidak ingin muntah beberapa kali? Hanya setelah mengalami banyak pengalaman hidup dan mati barulah hati seseorang perlahan-lahan mengeras. Li Long berkata, dia hanya seniman bela diri kelas tiga. Dia mengandalkan serangan diam-diam untuk melukai bos ketiga. Mengapa Tuan begitu peduli padanya? Liu Hong berkata, saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa ada banyak orang seperti ini di dunia persilatan. Tidak ada satupun dari mereka yang lemah. Seni bela diri apapun yang ada di tangan orang-orang seperti itu dapat menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Jangan sembarangan membuat musuh dari mereka. Mengapa demikian? Li Long tidak mengerti. Mungkinkah menjadi kejam dan tanpa ampun berarti seni bela diri seseorang tinggi? Inti dari seni bela diri terletak pada pembunuhan. Namun, Li Qingshan, yang dianggap sebagai bintang kejahatan oleh Liu Hong, saat ini sedang berlutut di tepi sungai dan muntah-muntah. Air matanya mengalir di wajahnya saat dia muntah. Pada akhirnya, tulang bos ketiga tidak sekeras yang dia katakan. Dia memberitahu Li Qingshan segala sesuatu yang ingin dia ketahui secara lengkap. Yang dia inginkan hanyalah mati. Setelah membunuh bos ketiga, lampu merah di matanya meredup. Dia sepertinya menyadari apa yang telah dia lakukan. Dia telah menggunakan metode yang sangat kejam untuk menyiksa orang yang masih hidup. Tapi bukan itu saja. Yang lebih menakutkan adalah dia merasakan kenikmatan yang luar biasa darinya. Apa yang terjadi denganku? Kuku sapi melangkah ke sungai. Li Qingshan mengangkat kepalanya. Oksen memandangnya dan berkata dengan nada yang sepertinya memuji dan mengejek, kamu menjadi semakin seperti iblis. 40. Oksen bertanya, apakah kamu masih ingin melanjutkan? Jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda. Anda mungkin benar-benar akan menjadi iblis. Selama saya memiliki hati nurani yang bersih dan dapat dengan bebas mengungkapkan pikiran saya, saya tidak akan menyesal bahkan jika saya akhirnya menjadi iblis, kata Li Qingshan sambil berdiri. Hatinya yang kebingungan malah dikuatkan oleh perkataan Oksen. Oksen mau tidak mau memandangnya dengan cara yang berbeda. Bahkan seorang kultifator dengan kemauan yang kuat akan merasa takut dan jijik ketika mendengar bahwa mereka akan jatuh ke jalur setan dan menjadi setan. Ia sudah mempersiapkan diri untuk dengan sabar menasihatinya, tetapi Li Qingshan tidak terlalu terpengaruh. Dia tetap teguh pada pilihannya dan tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan. Itu sangat jarang. Namun, ini juga bagus. Jika dia adalah tipe orang yang hanya peduli pada hal semacam ini, usaha Oksen tidak akan sepadan. Era yang dijalani Li Qingshan di kehidupan masa lalunya adalah era ledakan informasi. Sebagai seorang yang tertutup, ia mengonsumsi berbagai film dan novel siang dan malam sebagai makanan mental. Dia telah menemukan pemikiran yang paling beragam, serta menyaksikan tontonan yang paling menakutkan dan megah. Di bawah pengaruh semua jenis informasi, kemampuannya untuk menerima sesuatu mungkin adalah sesuatu yang hanya bisa dibandingkan dengan sedikit orang di era ini. Dia tidak akan terikat pada cara berpikir tradisional apapun. Keuntungan dan kekuatan semacam ini perlahan-lahan muncul dengan sendirinya, dan dia menunjukkan kekuatan yang tidak dapat digantikan oleh kemampuan magis atau artefak apapun. Tidak peduli seberapa kuat bakat kultifasi Li Qingshan, sulit bagi Oksen untuk menganggapnya serius. Namun, kepribadiannya unik dan sangat berbeda, itulah sebabnya Oksen sangat mementingkan dirinya. Ikut denganku. Seekor lembu dan satu manusia maju melewati pegunungan tanpa jalan. Oksen tidak mengatakan kemana mereka pergi, dan Li Qingshan tidak bertanya. Setelah dia memahami kekuatan benteng angin hitam dari bos ketiga, dia segera tahu bahwa dia bukan tandingannya. Dia hanya bisa menjadi lebih kuat. Setelah berjalan dalam jangka waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba terdengar suara di dalam hutan. Saat dia bergerak maju, suara gemuruh semakin dekat, hingga seperti guntur. Pemandangan di depannya tiba-tiba menjadi jelas. Di atas tebing setinggi puluhan kaki, air terjun mengalir lurus ke bawah dan jatuh ke dalam kolam seperti naga giyok, memercikkan busa seperti kepingan salju. Di tengah kolam terdapat pusaran air besar yang terus berputar, dan banyak pula pusaran air kecil di sekitarnya. Li Qingshan berdiri di depan air terjun. Meski memiliki kemauan yang kuat, ia tetap merasa sedikit terguncang menghadapi ciptaan alam. Saudara Niwu, apa ini? Air terjun. Tentu saja aku tahu itu air terjun. Kenapa kamu membawaku ke sini? Tentu saja itu kultivasi. Saat itu juga, pecahan kayu jatuh dari atas air terjun dan langsung tersedot ke dalam pusaran air. Itu menabrak bebatuan di dalam air dan pecah berkeping-keping. Jika seseorang tersedot ke dalamnya, mereka pasti akan mati secara mengenaskan. Li Qingshan tersentak. Ada di sini. Oksen berkata, jika Anda ingin mengembangkan kekuatan seekor banteng, ini adalah jalan pintas tercepat. Mau mengambilnya atau tidak, semuanya terserah Anda. Dengan itu, Li Qingshan melompat ke dalam kolam dengan tegas. Di udara, informasi yang dia peroleh dari bos ketiga terlintas di kepalanya. Benteng Black Wind memiliki sekitar 300 orang, dan total ada 7 bos. Tentu saja, sekarang ada 6 orang, dan 5 di antaranya adalah master kelas 3. Bos pertama dikenal sebagai beruang hitam, Xiong Xiangwu. Dia benar-benar master kelas 2, dan dia bisa mengalahkan bos lainnya jika mereka bekerja sama. Seni bela diri Li Qingshan saat ini hanya berada di puncak kelas 3. Jika dia tidak menggunakan serangan diam-diam, dia mungkin hanya mampu menghadapi dua bos yang bekerja bersama. Jika dia menghadapi tiga, dia pasti kalah. Dia hanya bisa melarikan diri, apalagi menghadapi penguasa benteng angin hitam. Dia adalah sosok kolosal yang tidak bisa dia kalahkan saat ini. Satu-satunya kabar baik adalah ketika musim dingin tiba, pegunungan akan tertutup salju. Jika kubu Black Wind ingin melakukan operasi skala besar, mereka harus menunggu setidaknya sampai musim semi. Itulah waktu yang tersisa. Dia harus menjadi lebih kuat. Hanya dengan begitu dia bisa menghentikan benteng Black Wind, melindungi desa Kera Ching Oaks, dan memenuhi janjinya. Berbagai pemikiran melintas di kepalanya. Dia melihat permukaan air semakin dekat dan dekat, dan ketangguhan mental Li Qingshan muncul. Dia segera menekan semua kegugupan dan ketakutannya. Pikirannya tenang, dan dia dengan cepat menyesuaikan posisinya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan terjun ke dalam air. Sapi bergumam dari atas kolam, aku bahkan bilang aku akan melakukannya selangkah demi selangkah. Aku akan mulai bermeditasi di bawah air terjun. Segera, ia merasakan gelombang kebencian menyerangnya. N kecil menatapnya lekat-lekat, dan Oksen merasa sedikit tidak nyaman. Nak, jangan lihat aku seperti itu. Arus deras menghantam tubuh Li Qingshan. Dia seperti perahu kecil di tengah badai, tidak mampu mengendalikan diri. Dia bisa bertabrakan dengan bebatuan kapan saja dan tenggelam. Li Qingshan cukup ahli dalam air, tapi dia tidak bisa melepaskannya sama sekali saat ini. Dia menggunakan Ox Demon for Gas It's Hide, dan rasa sakit akibat air di kulitnya lenyap. Bahkan sebelum dia sempat mengatur nafas, bayangan hitam menekan ke arahnya. Arus deras mendorongnya ke arah bebatuan. Batang kayu besar sebelumnya menjadi contoh. Bahkan dengan iblis sapi menempa persembunyiannya, dia masih akan mati karena hancur berkeping-keping. Terlalu sulit menangkis kekuatan alam dengan tubuh manusia. Iblis kerbau menghentakkan kukunya, seteguk ki sejati meresap ke dalam dantiannya, dan tubuh Li Qingxian tampak bertambah berat entah dari mana. Tiba-tiba, dia terjatuh dan mendarat di dasar kolam yang keras. Batuannya retak, meninggalkan dua jejak kaki yang dalam. Namun, ketika dia sampai di dasar kolam, arah arusnya berubah lagi, menariknya menuju pusaran air terbesar. Dia mencoba yang terbaik untuk tetap di tempatnya, berjuang melawan arus. Segera, dia kehabisan nafas, dan perasaan tercekik mencengkeramnya erat. Dalam arus seperti ini, mustahil untuk berenang keluar dari air. Begitu kakinya meninggalkan air, dia akan tersedot ke dalam pusaran air oleh arus. Tak lama kemudian, dia kehilangan kesadarannya. Bahkan suara gemuruh yang memekakan telinga sepertinya terdengar jauh. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin di dadanya, dan Ki aslinya bereaksi secara otomatis. Ketika Li Qingxian sadar kembali, dia melihat N kecil menekan dadanya dengan cemas, dan Yin Qi memicu reaksi Ki aslinya. Pada saat hidup dan mati ini, Ki sejatinya tiba-tiba beredar lebih cepat, mengalir ke mulut dan hidungnya. Perasaan tercekik lenyap, digantikan oleh Ki sejati bawaan. Li Qingxian tidak pernah menyangkaki sejati memiliki kegunaan yang begitu menakjubkan. Dia menganggup pada Little N untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya sebelum mengertakkan gigi dan melepaskan kakinya, membiarkan arus menyedotnya ke dalam pusaran air besar. N kecil mondar-mandir di sekitar pusaran air untuk beberapa saat sebelum tiba-tiba mengambil keputusan. Dia kembali ke pantai dan berlutut, membungkuk pada Oksen. Oksen bertanya, kamu ingin membantunya? N kecil menganggup dengan keras. Liu Hong dan Li Long kembali ke desa Kera Ching Oks dan menghibur penduduk desa sebelum kembali ke kota Qingyang. Desa sepertinya sudah kembali damai, namun perasaan tidak nyaman tak bisa dihilangkan. Benteng angin hitam bagaikan gunung menakutkan yang menekan kepala mereka. Banyak orang ingin meninggalkan desa. Namun, janji Li Qingxian sebelum dia pergi memberi harapan pada semua orang. Pada saat kritis, keajaiban desa, Li Long, tidak mampu melindungi mereka, dan tokoh penting kota, Liu Hong, baru tiba setelahnya. Hanya Li Qingxian yang berdiri di hadapan mereka semua, melindungi mereka sendirian. Setelah itu, tentara yang dirumorkan muncul dan mengambil kepala bos ketiga dan beberapa lusin bandit. Kota Qingyang terguncang. Sebenarnya ada seseorang yang cukup berani untuk menyinggung benteng Black Wind. Baik orang benar maupun orang benar mengetahui sebuah nama, Li Qingxian. Di kantor pemerintah, hakim distrik yang gemuk memerintahkan penasihatnya, cepat, laporkan perbuatan baik itu kepada prefek. Begitu saya tiba di kota Qingyang, Jika ada yang masih berani mengatakan saya tidak berguna, gantungkan kepala mereka di gerbang kota dan biarkan penduduk kota mengetahui kekuatanku. Juga, temukan Li Qingxian itu. Saya ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi kepadanya karena telah menyelamatkan hidup saya dan memberinya kekayaan dan kehormatan yang besar. Penasihat itu berkata, Tuan, melaporkan prestasi itu kepada prefek adalah hal yang benar, tetapi tidak perlu menundukkan kepala. Benteng angin hitam tidak bisa dianggap enteng. Sedangkan untuk Li Qingxian, dia mungkin akan mati. Iya, di mata banyak orang, Li Qingxian sudah mati. Meskipun mereka mengagumi kekejaman dan seni bela diri Li Qingxian, tidak ada yang percaya bahwa dia adalah lawan dari kubu angin hitam. Beruang hitam, Siong Siang Wu, adalah sosok yang mampu menghentikan tangis anak-anak di malam hari di kota Qingyang. Dia telah membuat namanya terkenal bahkan sebelum Li Qingxian. Keduanya berada pada level yang sangat berbeda. Siong Mai Siong Mai Siong Mai